Chapter 1441, Jusfor Aspaus Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah mengeluarkan ular itu dari sarangnya. Kita akan membuatnya mendatangi kita, lalu bergerak melawannya di siang bolong. Sinar dingin berkedip di mata Kiangu Zhang Ting. Zhang Ting, kamu sudah dewasa. Kiangu Dongfeng memandang cucunya dengan ekspresi puas. Setelah mendengar detail dari penyelidikannya yang telaten, yang beralasan logika, dan melihat bahwa sikapnya tidak terpengaruh oleh perasaan pribadinya, Kiangu Dongfeng sangat senang. Aku suka gadis ini, Nana juga. Anda mengatakan bahwa Anda ingin menggunakannya untuk memancing Tang Wulin keluar. Saya mengerti, tetapi Anda harus berhati-hati dengan ini. Nana telah memberikan kontribusi besar untuk pagoda jiwa, dan evolusi jiwa roh yang sedang dia kerjakan sangat penting bagi kami. Setelah penelitian ini membuahkan hasil, selain jiwa roh hitam buatan yang dia kembangkan, dia sebenarnya memiliki hak untuk menjadi penerus pagoda roh. Inilah mengapa saya selalu ingin Anda menikahinya. Dia akan menyerahkan dirinya kepada Anda setelah Anda menikah. Dengan dukungannya, posisimu sebagai ahli warisku akan semakin kokoh, dan kejayaan klan akan semakin bersinar. Petik 2 Kiangu Zhangting tersenyum tipis. Jangan khawatir, kakek. Saya tidak akan begitu saja menggunakan Nana untuk berurusan dengan Tang Wulin. Saya mencintai Nana dari lubuk hati saya. Seorang gadis luar biasa seperti dia, aku ragu aku bisa menemukan gadis lain dimanapun di benua ini. Dia satu-satunya yang cocok menjadi istriku. Dia memilih pagoda jiwa kami dan menghasilkan buah penting dari penelitiannya. Kita tidak bisa menyerah padanya apapun yang terjadi. Itu sebabnya saya membuat rencana di mana kita bisa membunuh banyak burung dengan satu batu. Petik 2 Mata Kiangu Dongfeng berbinar. Apa itu? Kiangu Zhangting terkekeh. Jus untuk pasangan. Jus untuk pasangan. Kiangu Dongfeng bingung. Kiangu Zhangting mengangguk tanpa ragu-ragu. Kami akan bertarung demi pasangan, yang saya maksud adalah Nana. Alasannya sederhana. Dia adalah orang muda paling luar biasa dari pagoda jiwa dan berada pada usia di mana dia bisa menikah. Untuk mencarikannya pasangan yang cocok, pagoda jiwa akan menyelenggarakan festival akbar di mana para peserta akan memperjuangkan tangannya. Pada saat yang sama, ini akan menjadi platform bagi para master jiwa untuk terhubung satu sama lain. Petik 2 Kiangu Dongfeng langsung mengerti apa yang coba dikatakan cucunya. Itu ide yang bagus, tapi kita masih membutuhkan persetujuan Nana. Kiangu Zhangting berkata sambil tersenyum, Kakek, kamu harus mengaturnya sendiri. Anda sangat baik padanya, jadi saya yakin dia akan sangat bersedia mendengarkan Anda. Kami akan menjadi orang yang menetapkan aturan festival ini. Ketika saatnya tiba, Tang Wulin pasti akan muncul begitu kabar ini keluar. Petik 2 Kiangu Dongfeng berkata dengan suara yang dalam, Namun, apakah kamu sudah memikirkan tentang ini? Tang Wulin sangat kuat. Anda pasti pernah melihat penampilannya ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran lima dewa di Kekaisaran Bintang Luo. Aku takut akan sulit bagimu untuk mengalahkannya dengan kekuatanmu saat ini. Petik 2 Sinar dingin berkedip di mata Kiangu Zhangting. Saya tidak hanya akan mengalahkannya, saya juga akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya, secara tidak sengaja, di siang bolong. Tanpa dia, rekonstruksi Akademi Shrek akan selesai tanpa kita harus berbuat apa-apa. Adapun kekuatan saya, tidak perlu khawatir, Kakek. Sebelum saya datang ke sini, saya pergi ke tempat Kakek Buyut. Petik 2 Kiangu Dongfeng sangat gembira. Ayah telah keluar dari pengasingan. Kiangu Zhangting mengangguk. Ya, Kakek Buyut baru saja keluar dari pengasingannya. Aku yakin kamu akan tenang sekarang, kan? Petik 2 Kiangu Dongfeng tertawa. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu, ayo adakan Juice for Aspaus Festival. Petik 2 Koma, wah, Tang Wulin menghela nafas dan berhenti di tengah jalan. Dia membungkuk ke depan dan menopang dirinya di atas lututnya saat dia terengah-engah. Dia bahkan tidak yakin sudah berapa lama dia berjalan. Di dunia emas ini, semua indera waktu telah meninggalkannya. Petunjuk yang ditinggalkan ayahnya dalam kalimat itu terbatas. Yang dia dapatkan hanyalah, sembilan ujian dewa laut, dan terus berjalan maju. Saat dia melanjutkan perjalanan, Tang Wulin menemukan beberapa masalah. Yang pertama adalah basis kultifasinya sendiri telah menghilang. Tidak ada satu onspun kekuatan jiwa yang tersisa di tubuhnya. Bahkan inti naganya lenyap. Kekuatan dan fisiknya yang luar biasa tidak dapat ditemukan. Sepertinya dia telah benar-benar berubah menjadi orang biasa di dunia ini. Namun, bukan itu yang paling membuatnya khawatir. Yang lebih menakutkan adalah tempat ini terlalu sepi. Itu kosong dan sunyi. Tidak ada yang lain di sini. Tidak ada suara. Satu-satunya hal yang dia miliki adalah terus bergerak maju. Saat staminanya memudar dan tubuhnya melemah, perasaan kesepian meningkat. Dia hanya bisa maju tanpa henti, selangkah demi selangkah. Dia tidak punya pilihan lain, karena dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara dia bisa melanjutkan. Bertahun-tahun kultivasi, pelatihan tanpa lelah, dan ujian di Pulau Iblis telah memperkuat tekadnya. Dia terus menghitung dalam hatinya tanpa suara. Jika aliran waktu di sini sama dengan dunia luar, dia akan berjalan selama tiga hari tiga malam. Dia tidak makan atau minum. Dia hanya terus berjalan. Tubuhnya hampir kelelahan, dan dia tidak yakin dengan jarak yang dia tempuh. Pada titik ini, rohnya bahkan mulai menjadi kacau, tetapi dia terus meletakkan satu kaki di depan yang lain, meskipun dengan kesulitan. Mungkin percobaan pertama adalah ujian ketekunannya. Tidak mungkin dia bisa berhenti. Ayah telah memberitahunya bahwa jika dia ingin benar-benar menggunakan kekuatan Trisula Dewa Laut, dia harus melewati cobaan ini. Bahkan jika dia tidak melakukan ini untuk menguasai senjata suci ini, dia tidak bisa mengecewakan ayahnya. Karena itu adalah senjata ayah sebelum ini, ayah pasti mengalami cobaan yang sama juga. Jika ayahnya bisa melakukannya, Tang Wulin merasa dia bisa melakukannya. Ketika dia menghibur pikiran-pikiran ini, Tang Wulin dipenuhi dengan dorongan baru. Dia akan berdiri tegak lagi dan dengan berani menekan. Langkah demi langkah, keringat terus mengalir di kulitnya. Tubuhnya sudah mencapai batasnya sejak lama. Dia hanya berhasil terus berjalan dengan setiap nafas yang dia ambil. Segala sesuatu yang terlihat kabur, jadi hanya bisa mengatakan bahwa dia bergerak maju. Kakinya seberat timah. Itu karena dia telah tumbuh sedemikian rupa hingga memiliki kemampuan fisik manusia super sehingga menyiksa ketika dia kehilangan mereka. Setelah langkah yang tak terhitung jumlahnya, itu adalah pawai maju tanpa akhir, dan tubuhnya melemah saat dia pergi. Kekuatan hidupnya terkuras terus-menerus. Dia bahkan merasakan malapetaka yang akan datang. Karena kelelahan, penderitaan berkurang. Dia bahkan merasa jiwanya melayang menuju dunia lain, yang merupakan sensasi tanpa rasa sakit. Sebaliknya, terasa nyaman, seolah ada suara di kepalanya yang terus menyuruhnya untuk menyerah. Jika dia menyerah, dia akan terbebas dari semua rasa sakit ini. Dia menggigit lidahnya dengan keras, dan dia merasakan darah menyebar di mulutnya. Rasa sakit yang menusuk menariknya keluar dari sensasi nyaman yang dialaminya. Plom, tubuhnya tidak tahan lagi dan dia jatuh dengan kasar ke tanah. Kejatuhan yang hebat membuatnya pusing. Kekuatan hidupnya tampaknya telah hancur seketika, seolah-olah hampir menghilang. Anda lima meter dari garis finis. Tiba-tiba, ada suara keras di dunia emas itu yang terdiam entah berapa lama. Garis finis. Ketika dia mendengar kata-kata ini, semangat Tang Wulin langsung terangkat. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berhasil melihat ke depan. Penglihatannya sangat kabur, jadi tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Dia hanya bisa melihat setitik merah dari kejauhan, dan logika mengatakan kepadanya bahwa itu pasti garis finis. Garis finis. Apakah saya hampir mencapai garis finis? Petik 2. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia ingin menopang dirinya, tetapi dia menyadari bahwa dia telah kehilangan semua sensasi di kakinya. Itu tidak akan menjadi apa-apa baginya dalam keadaan normal, tetapi dia bahkan tidak bisa melakukan itu lagi. Tidak. Garis finis ada tepat di depan saya. 5 meter lebih. Petik 2. Karena dia tidak bisa menggunakan kakinya, dia menggunakan tangannya. Terkapar di tanah, dia merangkak ke depan, sedikit demi sedikit. Garis finis. Garis finis. Dia menyeret kakinya yang berat ke belakang. Dia hanya bisa mendorong dirinya ke depan sedikit demi sedikit. Meskipun dia tidak memiliki satu ons kekuatan yang tersisa, dia mengandalkan kemauan keras kepala untuk menopang tubuhnya saat dia berjalan maju. Saya harus berhasil. Saya harus. Chapter 1442, Seagat Nine Trials, First Rial. Apa? Tang Wulin menghilang. Petik 2. Senyuman hangat roh kudus Douluo yang selalu ada menghilang dalam sekejap. Auranya gemetar tidak stabil. Ceritakan secara detail. Ye Singlan menceritakan pengalaman mereka di Great Star Dou Forest secara singkat. Dewa binatang di Tian. Meskipun dia adalah seorang Limit Douluo, ketika Yali mendengar nama ini, hatinya bergetar. Rahasia ini telah disimpan oleh pagoda jiwa terlalu lama. Dewa binatang di Tian masih hidup. Bukan karena tidak ada yang memasuki wilayah pusat hutan Great Star Dou, tapi mereka yang tidak pernah berhasil mundur. Para master pagoda dari pagoda jiwa adalah satu-satunya orang yang mengetahui kebenaran tentang keberadaan dewa binatang di Tian. Kalian harus istirahat. Biar aku yang menangani ini. Yali menenangkan semangatnya. Tidak peduli betapa cemasnya dia, dia harus menangani masalah ini setenang mungkin. Bagaimanapun, Tang Wulin tidak mati di tangan di Tian, tetapi dibawa pergi oleh kekuatan yang tidak diketahui. Yang membuat hatinya lebih berat adalah cakar perak raksasa itu. Jika itu cukup kuat untuk mengintimidasi di Tian dan menyelamatkan monster Shrek dan Sima Jin Chi, itu setidaknya harus sekuat dewa binatang. Sejak kapan ada banyak pembangkit tenaga elit di benua itu? Di Tian sendiri adalah seorang sudogot dan tentunya salah satu yang paling kuat di antara mereka. Bahkan jika Yun Ming masih hidup, dia tidak akan cukup berani untuk mengklaim bahwa dia bisa mengalahkan legenda seperti itu dari dunia makhluk jiwa. Ini bukan masalah kecil. Dia harus mendiskusikannya dengan limit douluos lainnya secepat mungkin. Monster Shrek juga memiliki hati yang berat. Tang Wulin menghilang pada saat yang sangat penting selama rekonstruksi Akademis Shrek. Dia tidak kembali, juga tidak ada kabar darinya. Alat komunikasi jiwanya benar-benar offline, jadi tidak mungkin mereka dapat menentukan lokasinya. Seolah-olah dia menghilang ke udara tipis. Itu bagian yang paling mengkhawatirkan. Koma, aku di sini. Aku di sini. Akhirnya, tangannya menyentuh garis merah, dan pada saat itu, Tang Wulin merasakan perasaan kebebasan yang tak terlukiskan di dalam dirinya. Sensasi nyaman yang dia rasakan saat berada di ambang kematian kembali padanya. Seolah-olah semua rasa sakit telah meninggalkannya. Plom, tanah runtuh di bawah kakinya. Namun, dia terlalu lelah untuk merasakan keterkejutan. Detik berikutnya, dia benar-benar tenggelam dalam cairan. Cairan itu sangat hangat, dan menyehatkan tubuhnya. Kelelahan yang intens kembali padanya, tetapi bisa merasakan tubuhnya lagi. Cairan itu tidak menyembuhkannya secara instan. Yang dilakukannya hanyalah memberinya makan secara halus. Itu membuat kelelahannya berkurang sedikit demi sedikit, seperti yang terjadi secara bertahap di tempat pertama. Dia perlahan sadar kembali. Dia tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu. Dengan kesadarannya kembali, sebuah suara muncul di kepalanya. Seringkali, hanya ada garis tipis antara hidup dan mati. Seorang pria hanya bisa merasakan kematian ketika hidupnya dipertaruhkan. Nasib yang paling mengerikan bukanlah mati, tapi menyerah. Setiap orang memiliki takdir yang berbeda, tetapi untuk dapat bertahan sampai akhir, Anda membutuhkan kemauan baja. 9 Ujian Dewa Laut Percobaan Pertama, Berlalu, Petik 2, Yang Mulia, Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Sebelum Yali duduk Dowluo Chao Dezi Hairless, Dowluo Zhang Xin Asmara, dan veteran paling kuat di Akademi Shrek, Light Dark Dowluo Long Yei Wei. Empat limit Dowluos yang hebat semuanya hadir. Wu Lin akan baik-baik saja. Kami tidak perlu khawatir tentang itu, kata Chao Dezi dengan suara yang dalam. Dia pasti paling percaya pada Tang Wu Lin di antara mereka berempat. Ini karena dia secara pribadi telah melihat bagaimana Tang Wu Lin mendapatkan bantuan pesawat dan mengusir para prajurit jurang dengan bantuan kekuatan planar. Trisula itu kemungkinan besar adalah bagian dari kekuatan mistiknya. Karena itu membawanya pergi, dia seharusnya baik-baik saja. Meskipun dia belum kembali, saya yakin dia tidak dalam bahaya. Wu Lin adalah anak tercinta saat ini, yang terpilih di pesawat. Petik 2, Zhang Xin berkata, Lalu bagaimana dengan Dewa Binatang? Masalah yang paling mendesak saat ini adalah bahwa kita tidak tahu hubungan seperti apa yang dimiliki binatang besar ini dengan Pagoda Jiwa. Pagoda Jiwa mengasingkan mereka di dalam wilayah pusat hutan bintang besar Dou, tetapi mereka tidak membalas. Sulit bagi siapapun untuk berpikir bahwa tidak lebih dari yang terlihat di sini. Kekuatan Dewa Binatang di Tian itu bisa digambarkan sebagai legenda. Petik 2, The Light Dark Dou Luolong Yeiwe menganggupkan kepalanya sedikit. Ini memang merepotkan, tapi kurasa binatang besar tidak akan digunakan oleh Pagoda Roh. Lagi pula, penyebab terbesar dari kepunahan jiwa binatang adalah Pagoda Roh. Pendiri Pagoda Roh, Ro S. Dou Luo, bermaksud untuk mengurangi pembunuhan makhluk jiwa dengan menggunakan jiwa roh. Namun, para penerusnya memiliki pandangan berbeda. Atas nama penelitian, mereka membunuh dan menangkap monster jiwa secara sembarangan. Inilah yang mendorong populasi monster jiwa hampir runtuh. The Great Beast adalah raja dari jiwa bis. Sangat tidak mungkin mereka akan bekerja sama dengan Pagoda Jiwa. Petik 2, The Hairless Dou Luo mengangguk sedikit, saya pikir hanya ada satu alasan, dan itu untuk bertahan hidup. Tunggu dan lihat saja. Saya yakin Wulin akan baik-baik saja. Lanjutnya, Wulin adalah salah satu pesawat yang terpilih. Seharusnya tidak mengherankan jika sesuatu yang mistis terjadi padanya sesekali. Mungkin ini adalah fenomena yang dia temui di bawah bimbingan penguasa pesawat. Peristiwa kebetulan ini akan membuat masa depannya. Kemampuannya untuk melarikan diri dengan hidupnya saat menghadapi dewa binatang di Tian adalah buktinya. Namun, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Karena pemimpin dari makhluk jiwa, empat binatang besar, masih berada di wilayah tengah hutan bintang besar Dou. Ini berarti bahwa kristal kehidupan yang diberitahukan oleh benih kehidupan kepada Tang Wulin mungkin benar-benar ada di sana. Petik 2, Zhang Xin meliriknya dan berkata, kamu mengatakan bahwa kita harus membentuk parti lain dan pergi ke Great Star Dou Forest lagi. Cao Dezi sedikit cemberut. Dia tidak melanjutkan alur pemikirannya. Long Yei Wei mendengus dan berkata dengan sedikit jijik, bicara tentang memiliki hubungan empati. Dalam hal usia, dia adalah generasi yang lebih tua dari Dou Luos yang asmara dan tanpa hati. Secara alami, tidak perlu basa-basi saat dia berbicara dengan mereka, terutama ketika dia telah ditipu oleh Dou Luos asmara sebelumnya. Dia masih menyimpan dendam tentang itu. Cao Dezi mendesah pelan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan. Mereka makhluk yang menyedihkan. Meskipun mereka kuat, saudara klan mereka tidak ada lagi. Sebenarnya, hanya Pagodaro yang tahu berapa banyak makhluk jiwa yang tersisa di benua itu. Saya pikir kelangsungan populasi makhluk buas jiwa kemungkinan besar sudah terancam. Mungkin, keberadaan makhluk jiwa yang kuat seperti itu adalah bentuk peringatan bagi dunia makhluk jiwa. Petik 2. Roh Kudus Dou Luos tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tidak bisakah kita melakukan apa-apa selain menunggu. Bagaimana jika Tang Wulin tidak kembali? Saat ini, sepertinya pasukan lain tidak bisa berbuat apa-apa untuk membangun kembali Akademi Shrek, tapi saya yakin mereka semua hanya menunggu kesempatan untuk menyerang. Terutama melawan Sekte Tang dan Tang Wulin Anda, Guru Sekte. Bagaimana jika dia muncul di dunia luar dan dimanfaatkan? Petik 2. The Hairless Dou Luos tersenyum tipis. Mohon tenang, Yang Mulia Roh Kudus. Dengan kekuatan Tang Wulin, bahkan jika dia dihadapkan oleh seorang ahli, dia bisa melarikan diri dengan nyawanya. Juga, kita harus percaya padanya. Kemampuan adaptasinya berarti dia dapat menghadapi segala jenis, situasi. Petik 2. Maukah kepergi atau melanjutkan ujian Dewa Laut Kedua? Suara besar itu bergema di sekelilingnya. Itu menabrak Tang Wulin seperti ombak yang pecah. Uji coba pertama telah berakhir, dan lingkungan Tang Wulin sekali lagi diubah menjadi dunia emas yang luas dan tak berujung. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi ilusi juga. Bolehkah saya tahu apa percobaan kedua? Bisakah saya segera pergi? Petik 2. Kesulitannya secara bertahap akan meningkat saat Anda maju dalam sembilan ujian Dewa Laut. Setiap percobaan akan lebih sulit daripada yang terakhir. Anda hanya dapat benar-benar dikenali oleh Trisula Dewa Laut setelah menyelesaikan cobaan dan memiliki semua kekuatannya. Setiap kali Anda menyelesaikan uji coba, Anda memiliki kesempatan untuk keluar. Anda juga dapat keluar jika gagal dalam uji coba, tetapi Anda hanya memiliki satu kesempatan. Jika gagal, Anda tidak dapat mencoba kembali uji coba. Perlakukan setiap percobaan dengan hati-hati. Setiap kali Anda melewati ujian, kedekatan Anda dengan Trisula Dewa Laut akan meningkat sampai Anda menyelesaikan semua ujian pada akhirnya. Petik 2. Tang Wulin berkata, Bagaimana jika saya ingin melanjutkan percobaan setelah ini? Bagaimana cara saya kembali ke sini? Petik 2. Kamu hanya perlu menggunakan kekuatan Triden Dewa Laut. Setelah Anda menggunakannya, Anda akan mencapai tempat ini secara alami. Petik 2. Tang Wulin dipukul dengan kesadaran tiba-tiba, dan dia mencapai kesimpulan di benaknya. Tidak ada keraguan bahwa sembilan ujian Dewa Laut adalah sesuatu yang telah disesuaikan dan dirancang oleh ayahnya untuknya. Dia telah banyak memikirkan hal ini. Saya memilih untuk pergi, katanya tanpa ragu-ragu. Dia tidak bisa mengecewakan ayahnya dan dia harus menyelesaikan semua ujian Dewa Laut. Oleh karena itu, dia perlu melakukan persiapan yang lebih baik dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Juga, dia tidak yakin dengan situasi teman-temannya saat ini. Dia dipindahkan ke sini, tapi bagaimana dengan teman-temannya? Apakah mereka masih jauh di dalam Great Star Doe Forest? Apakah mereka masih hidup? Petik 2. Oleh karena itu, dia tidak bisa tinggal di sini dan mengambil cobaan apapun yang terjadi. Dia harus pergi. Secara alami, dia memilih untuk pergi tanpa ragu-ragu. Ada kilatan cahaya kemasan dan cahaya di sekitarnya langsung redup. Penglihatan Tangwulin kabur, membuat sekelilingnya memudar. Detik berikutnya, bayangan menghilang dan dia menemukan bahwa dia berada di udara. Chapter 1443, Juice for Aspaus Festival Ketiadaan bobot yang intens terpancar ke seluruh tubuhnya pada saat berikutnya. Tangwulin jatuh dari langit seperti benda jatuh bebas. Dia segera terkejut saat dia dengan tergesa-gesa memadatkan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan dirinya sendiri. Kekuatan jiwanya telah kembali, begitu pula semua kekuatan dan energinya. Apalagi, dia benar-benar pulih ke kondisi puncaknya. Rasanya seperti dia belum pernah menggunakan Millennium Cloud sama sekali. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat ke bawah untuk menemukan dengan terkejut bahwa dia berada tinggi di langit tempat Trisula Emas sebelumnya melonjak ke langit. Dia berada sekitar ribuan meter di atas permukaan tanah. Dia melihat ke bawah keperisai pelindung yang menyelimuti hutan Dou Bintang Besar yang didirikan oleh Pagoda Roh di bawah. Tubuhnya yang jatuh tak terkendali tersembunyi di awan. Tang Wulin menenangkan jiwanya dan mengangkat tangannya untuk memutar nomor pada komunikator jiwanya. Koma, jus untuk pasangan. Gu Yuena memandang Kiangu Dongfeng dengan tatapan linglung di matanya. Dia merasakan gelombang emosi melonjak ke dalam hatinya sekaligus. Dia langsung teringat adegan ketika dia berpartisipasi dalam festival Tanggal Takdir Dewa Laut di Danau Dewa Laut. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana Tang Wulin mengakui cintanya pada saat itu. Dia sangat sadar bahwa dia seharusnya tidak menyetujui lamarannya namun dia tidak bisa menahan diri untuk melakukannya. Di sisi lain, hati dan cintanya hanya benar-benar berubah pada saat itu juga. Iya, ini adalah acara Jus for Aspaus. Pada kenyataannya, ini adalah acara yang sangat penting untuk pagoda jiwa. Nana, Anda harus tahu bahwa pagoda jiwa kami baru-baru ini terlibat dalam banyak kasus. Itu telah menyebabkan masalah besar bagi kami terutama sekarang karena kami berada di bawah tekanan opini publik atas serangan Sekte Tang sebelumnya terhadap kami. Untuk mengalihkan perhatian publik dan juga memastikan bahwa pagoda roh lebih diterima oleh orang-orang biasa pada saat yang sama, kami membuat keputusan untuk menyelenggarakan festival Jus for Aspaus ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Tujuannya bukan untuk benar-benar menemukan Anda seorang suami tetapi kami berharap dapat memperluas persetujuan pagoda roh secara luas melalui acara ini. Petik 2. Secara pribadi, ada banyak pemuda berbakat dari pagoda roh kami yang memanggil Anda sebagai wanita cantik pertama dalam sejarah pagoda roh. Pernyataan ini juga diterima secara luas. Penyelenggaraan festival Jus for Aspaus ini juga bermanfaat untuk inisiatif kultivasi generasi muda pagoda jiwa kita. Anda dapat mengatakan bahwa ini adalah tindakan membunuh dua burung dengan satu batu. Pada saat yang sama, eksposur Anda di hadapan publik juga bermanfaat untuk peningkatan Anda ke posisi yang lebih tinggi di masa depan juga. Petik 2. Lihat? Master Sekte Tang Tang Wulin menerima begitu banyak dukungan dengan terlibat dalam pertempuran lima dewa hanya untuk pertunjukan dengan kekaisaran bintang luo yang menghasilkan lebih banyak kepasifan di pihak kita. Kemudian, pagoda jiwa kami juga harus menghasilkan sejumlah personel pemimpin baru. Tidak diragukan lagi bahwa Anda dan Zhang Ting adalah kandidat yang paling cocok. Image Anda yang baik dan sehat pasti akan mendapat perhatian dengan Juice for Aspaus Festival ini. Akibatnya, Anda akan menerima lebih banyak dukungan dari publik sehingga Anda dapat menyelesaikan penindasan dari kami yang berada di bawah tekanan opini publik. Saya tahu ini agak canggung bagi Anda tetapi saya masih berharap Anda dapat mengambil bagian dalam acara ini. Identitas bergengsi Anda sebagai roh, penampilan Anda, dan kemampuan Anda akan menarik minat dan perhatian orang secara luas. Petik 2 Gu Yuena memandang Qiangu Dongfeng dengan cemberut yang dalam. Pikiran berpacu di benaknya. Tapi Master Pagoda, saya tidak senang mendapat perhatian seperti itu. Qiangu Dongfeng berkata, Nana, saya tahu bahwa ini adalah masalah yang sangat mengganggu bagi Anda. Bagaimana dengan ini? Aku akan membuat dua janji untukmu. Pertama, saya pikir Anda selalu ingin belajar di perpustakaan yang terletak di tingkat tertinggi pagoda jiwa kita. Saya akan memberi Anda wewenang untuk meminjam rekaman kuno untuk Anda baca kapan saja di masa mendatang. Kedua, saya akan berjanji bahwa Anda tidak akan dipaksa untuk membuat pilihan dalam festival kencan yang ditakdirkan ini. Jika Anda tidak puas dengan pemenang terakhir, maka kami akan mencari cara bagi Anda untuk menolak pengakuan cinta orang itu kepada Anda. Apa pendapatmu tentang ini? Petik 2. Gu Yuena menarik napas dalam-dalam. Tapi, saya masih melakukan penelitian tentang topik evolusi jiwa roh baru-baru ini. Saya khawatir saya akan kehabisan waktu. Qiangu Dongfeng tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Kami hanya membutuhkan Anda untuk bekerja sama dalam upaya selama publisitas acara tersebut terlebih dahulu dan sisanya akan ditangani oleh staff yang lebih rendah. Anda hanya perlu tampil selama final ketika waktunya tiba. Petik 2. Gu Yuena berpikir sejenak sebelum berkata, Baiklah. Namun, saya punya syarat di sini. Pemenang terakhir harus bisa mengalahkanku. Hanya dengan begitu dia akan layak menjadi pacarku. Petik 2. Qiangu Dongfeng berseri-seri sambil tersenyum setelah mengetahui tentang persetujuan Gu Yuena. Tidak masalah. Tentu saja, orang tersebut harus lulus ujian Anda. Dengan cara ini, ini akan menjadi aksi publisitas yang bagus juga. Baiklah, pergi saja. Petik 2, berita terbaru hari ini. Pagodaro mengumumkan rencananya untuk menyelenggarakan acara Master Jiwa berskala besar pada pukul 11 pagi ini. Peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ini adalah festival Jusfor Aspaus yang dimaksudkan untuk semangat yang baru diangkat, Nona Gu Yuena. Setiap Master Jiwa muda di bawah usia 35 diizinkan untuk mendaftar untuk kompetisi di Pagodaro. Basis penanaman pendaftaran dasar tidak kurang dari 6 cincin. Siapapun, termasuk Master Armor tempur dan Master Mesya, didorong untuk ambil bagian. Detail spesifik tentang metode pendaftaran dan partisipasi akan diumumkan nanti oleh Spirit Pagoda. Petik 2, Nona Gu Yuena adalah roh termuda dalam sejarah Pagoda Roh. Usianya di bawah 24 tahun dan dia terkenal sebagai jenius paling luar biasa dalam sejarah Pagoda Roh selama lebih dari seribu tahun. Di masa mudanya, Nona Gu Yuena belajar di Akademi Shrek dan dengan lancar berjalan ke pelataran dalam untuk menjadi murid pelataran inti. Setelah lulus, dia memilih untuk melanjutkan studinya di Pagoda Jiwa. Kami tidak memiliki sumber gambar apapun tentang Nona Gu Yuena saat ini karena perilakunya yang misterius. Kami akan menunggu Pagoda Roh untuk menindaklanjuti masalah itu nanti. Satu-satunya informasi yang kami terima dari Pagoda Roh adalah bahwa Nona Gu Yuena adalah pembangkit tenaga listrik dengan setidaknya basis budidaya Sol Douluo. Asol Douluo kurang dari 24 tahun. Itu mengesankan, bukan. Petik 2, pernahkah Anda mendengar tentang berita? Pagoda Roh akan menyelenggarakan festival tanggal yang ditakdirkan. Apakah mereka sudah gila? Sejak kapan Pagoda Roh menyelenggarakan acara seperti itu? Petik 2, tepat sekali. Selain itu, ini diatur hanya untuk personel berpangkat tinggi dari Pagoda Jiwa. Saya mendengar bahwa orang tersebut berusia kurang dari 24 tahun dengan kemampuan yang kuat. Namanya Gu Yuena, ku rasa. Petik 2, nama itu terdengar agak asing. Dia seorang spiriter di usia yang begitu muda. Anda pasti bercanda, bukan? Atau haruskah kita mengatakan bahwa Pagoda Jiwa dengan sengaja menggertak publik? Petik 2, saya tidak berpikir itu masalahnya. Pagoda Jiwa tidak sebodoh itu. Namun, saya memperkirakan bahwa Gu Yuena ini pasti memiliki penampilan yang mengerikan. Dugaan saya adalah mereka tidak punya pilihan selain mengadopsi langkah bodoh ini karena dia terlalu mengerikan dan tidak ada yang mau menikahinya. Hahaha. Petik 2, kita akan lihat di berita lanjutannya dan apa aturan acara Juice for Us Post yang diselenggarakan oleh Spirit Pagoda. Mereka harus mengeluarkan foto resminya saat itu. Bagaimana jika dia wanita cantik? Petik 2, berita tentang Pagoda Jiwa yang menyelenggarakan festival Juice for Us Post tersebar hampir di setiap sudut seluruh benua hanya dalam satu hari. Hirarki Spirit Pagoda dikenal luas di kalangan publik. Ada Master Pagoda, 2 Wakil Master Pagoda, dan 4 Spiriter Agung. Ini adalah kekuatan inti terpenting dari organisasi. Setidaknya, memang seperti itu di permukaan. Pagoda Roh menyembunyikan rahasia batin mereka dari orang-orang sehingga tidak ada yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang mereka miliki. Namun, orang dapat mengatakan bahwa itu agak sulit bagi seseorang untuk mencapai peringkat tinggi seperti Spiriter. Selain itu, dalam sejarah Pagoda Jiwa baru-baru ini, hampir setiap guru pagoda harus melalui proses menjadi seorang roh. Gu Yuena masih sangat muda. Jelas bahwa dia akan menjadi kandidat populer untuk Pagoda Master of Spirit Pagoda di masa depan. Masalahnya dengan cepat diseduh seperti yang direncanakan oleh Pagoda Roh. Laporan berita negatif berkurang secara nyata setelah publik menjadi tertarik dengan acara Jusfor Aspaus. Begitulah sifat manusia. Sesuatu yang menarik minat dan perhatian orang adalah hal terpenting bagi orang biasa. Apakah itu orang-orang yang menyukai Pagoda Roh atau tidak? Semua orang harus mengakui bahwa Pagoda Roh adalah organisasi pertama di benua saat ini. Selain itu, itu adalah organisasi yang memainkan peran penting dalam masyarakat. Tindakan Spirit Pagoda untuk mengorganisir Festival Jusfor Aspaus yang belum pernah terjadi sebelumnya akan menarik perhatian semua orang dalam skala besar. Di sisi lain, reaksi masyarakat berbeda setelah mengetahui berita tersebut. Beberapa menyatakan dukungan mereka untuk acara ini sementara beberapa menentangnya tetapi bahkan lebih banyak orang merasa tidak pasti. Festival Jusfor Aspaus disetujui oleh pemerintah. Segera, Pagoda Roh mulai mengumumkan informasi terkait. Pagoda Roh sebenarnya telah banyak memikirkan tentang menjalankan Festival Jusfor Aspaus. Mereka hanya mengumumkan satu bagian dari informasi terkait di setiap kesempatan untuk menarik lebih banyak perhatian. Mereka berusaha untuk meningkatkan popularitas mereka dengan cara ini untuk Festival Jusfor Aspaus tetapi juga melemahkan semua jenis berita negatif tentang Pagoda Roh dari sebelumnya dengan satu langkah lebih jauh, chapter 1444, Generous Rewards. Lokasi Festival Jusfor Aspaus adalah informasi pertama yang diumumkan. Tempat tersebut ditetapkan di Ibu Kota Federasi Kota Mingdu tetapi tidak diatur di markas Spirit Pagoda seperti yang diperkirakan oleh banyak orang. Alasan tersebut adalah karena ada arena yang lebih cocok untuk festival tersebut. Pada saat yang sama, itu juga cocok untuk acara penting yang diselenggarakan di Ibu Kota Federasi. Setelah jatuhnya Shrek, Mingdu telah mendapat pengakuan sebagai kota nomor satu di benua itu. Keputusan Spirit Pagoda secara alami memiliki arti yang dalam. Tujuan paling jelas adalah menjauhkan diri dari Akademi Shrek yang sedang dibangun kembali. Organisasi tersebut menggunakan Jusfor Aspaus Festival untuk melemahkan perhatian berita rekonstruksi Shrek. Jika acara tersebut diselenggarakan di markas Spirit Pagoda, sangat mungkin para kontestan secara tidak sengaja menuju ke Akademi Shrek untuk melihat-lihat karena jarak yang dekat antara markas Spirit Pagoda dan Akademi Shrek. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Pagoda Roh. Mereka tidak akan pernah rela membiarkan Shrek menerima pengaruh yang dimilikinya sebelum kehancuran. Pada saat yang sama, parlemen sebagian besar dikendalikan oleh fraksi ilang saat ini. Menjadi pendukung fraksi ilang, Mingdu dapat digambarkan sebagai benteng lain dari Pagoda Roh sementara Aula Dewa Perang juga berbasis di Mingdu. Dapat dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik di Mingdu sama banyaknya dengan awan. Tindakan mengorganisir acara ini di Mingdu secara alami akan menarik pembangkit tenaga listrik generasi muda untuk berpartisipasi sehingga pengaruh festival Jusfor Aspaus lebih besar sekarang. Pada hari ketiga setelah tempat festival diumumkan, informasi ledakan lainnya diumumkan. Untuk memberikan keuntungan kepada para Yang Soul Master yang berpartisipasi, selain hadiah terakhir dari Jusfor Aspaus karena menerima rahmat baik dari Spiriter, Spirit Pagoda juga akan mensponsori festival Jusfor Aspaus ini dengan memberikan hadiah yang murah hati. Ini termasuk 100 jiwa roh hitam. Benar? 100 dari mereka. Jumlahnya benar-benar mengejutkan dan itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun kemunculan jiwa roh hitam buatan di pasaran telah mengakibatkan sedikit penurunan pada harga keseluruhan jiwa roh, harga jiwa roh hitam masih tetap sangat tinggi. Tindakan menawarkan 100 jiwa roh hitam sebagai hadiah tidak terbayangkan. Dengan kata lain, Master Jiwa yang mampu menjadi 100 kontestan terakhir masing-masing akan menerima jiwa roh hitam sebagai hadiah. Selain itu, ada juga hadiah lain yang lebih berharga seperti perlengkapan perang yang disesuaikan dan harta surga dan bumi. Hadiahnya bisa tumpang tindih. Seseorang dengan peringkat yang lebih tinggi secara alami akan menerima lebih banyak hadiah. Pagoda jiwa telah sepenuhnya mengungkapkan kebanggaan dan kekayaan mereka dalam acara ini dan ini mengejutkan seluruh dunia Master Jiwa. Bahkan para Master Jiwa yang sebelumnya merasa meremehkan tentang festival Juice for Aspaus ini tidak dapat menahan perasaan terangsang setelah mengetahui tentang ini. Imbalannya benar-benar terlalu murah hati. Tidak perlu membeli karena seseorang bisa langsung menerimanya sebagai hadiah. Daya tarik 100 jiwa roh hitam membuat seluruh dunia Master Jiwa mendidih dengan antusias. Peristiwa yang beranjak dari mengumpulkan sikap awal yang tidak peduli dan bahkan tidak layak untuk dilirik menjadi membuat banyak Master Jiwa yang telah melebihi batas usia merasa sedih dan tertekan kemudian, berharap mereka bisa lahir nanti. Aksi publisitas untuk Juice for Aspaus dianggap sukses besar. Tiga hari kemudian, Pagoda Roh mengumumkan berita lain yang mengejutkan para Master Jiwa yang sedikit sedih karena mereka melebihi batas usia mereka. Ada arah baru bagi para Master Jiwa yang sudah terlalu tua dengan kemampuan yang kuat sekarang. Pagoda Roh menyatakan bahwa untuk menghormati pembangkit tenaga listrik dan setelah berdiskusi dengan Nona Guyuena, batas usia dapat ditingkatkan 5 tahun untuk setiap 10 peringkat kekuatan jiwa yang melebihi basis kultivasi peringkat 60 sebagai yayasan. Dengan kata lain, Seoul Sage 7 cincin berusia 49 tahun akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam Festival Juice for Aspaus ini, begitu pula Seoul Douluo 8 cincin berusia 45 tahun. Batas maksimum 50 tahun diberlakukan untuk judul Douluo 9 cincin. Segera setelah informasi ini diumumkan, tidak ada keraguan bahwa area cakupan untuk Master Jiwa tingkat tinggi telah ditingkatkan sehingga lebih banyak pembangkit tenaga ahli jiwa dapat berpartisipasi dalam festival ini. Apakah itu berita tentang rekonstruksi Akademi Srek atau berita negatif tentang Sekte Tang dan Pagoda Roh sebelumnya, semuanya untuk sementara ditutupi oleh aksi publisitas yang sangat ganas dari Festival Juice for Aspaus Festival Roh Pagoda. Sekaligus, seluruh Juice for Aspaus Festival sudah menjadi acara akbar dengan perhatian terbesar di seluruh federasi. Koma, sudah berapa lama saya pergi? Tang Wulin bertanya pada siie-sie yang berdiri di depannya. Dia mengetahui bahwa teman-temannya telah berhasil kembali dengan selamat melalui komunikator jiwa. Secara alami, dia tidak akan menuju ke hutan do bintang besar untuk memprovokasi dewa binatang lagi. Tang Wulin kembali ke Akademi Srek dengan terburu-buru dan bertemu siie-sie terlebih dahulu. Dia segera bertanya tentang masalah ini. Tampilan waktu pada jiwa komunikator sudah kacau karena pengaruh ruang dan waktu khusus tadi. Kakak, sudah setengah bulan. Senang sekali kau kembali. Apakah kamu baik-baik saja? Siie-sie sudah sangat senang melihat Tang Wulin. Setengah bulan. Sudah lama sekali? Ya. Tang Wulin tercengang. Mungkinkah dia telah berjalan di sepanjang jalan emas itu selama setengah bulan? Itu adalah periode waktu yang sangat lama. Sepertinya dia harus bersiap sepenuhnya sebelum dia menerima tes di masa depan. Jika tidak, masalah lain akan tertunda. Hem, sudah setengah bulan. Namun, senang Anda kembali. Kami berada dalam skenario berbahaya yang mengkhawatirkan tempoh hari. Petik 2. Tang Wulin buru-buru bertanya, Bagaimana kamu bisa kabur dari tempat ini setelah aku dibawa pergi Trisula tempoh hari? Ini adalah masalah yang paling membuatnya khawatir. Dia awalnya terbakar kecemasan sebelum dia kembali karena dia khawatir teman-temannya telah jatuh di wilayah inti hutan Dou Bintang Besar. Jantungnya berdebar-debar ketika dia memanggil komunikator jiwa. Untungnya, para sahabatnya masih hidup karena restu dewa keberuntungan. CSE menguraikan peristiwa yang terjadi pada hari itu dengan deskripsi yang gamblang. Pengalaman hari itu juga benar-benar menenangkan dan merendahkan sikap mereka yang menjadi sedikit sombong. Itu benar-benar terlalu menakutkan. Teror empat binatang besar jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tandingi saat ini. Mereka bahkan telah belajar dari beberapa Limit Douluos bahwa sangat sulit bagi Limit Douluos untuk mundur dengan selamat dengan upaya gabungan empat orang. Di dunia ini, ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik top. Di sisi lain, masih ada perbedaan antara mereka dan Shrek Seven Monsters. Jadi, sementara mereka menunggu kembalinya Tang Wulin selama setengah bulan ini, mereka juga dengan susah payah melakukan kultivasi pada saat yang sama. Cakar Perak Raksasa Tang Wulin sangat mengerutkan kening. Apakah Anda berhasil melihat dengan jelas penampilan cakar itu pada saat itu? Sie-Sie menggelengkan kepalanya. Itu membawa cahaya perak tapi itu hanya bertahan sesaat sebelum menghilang seluruhnya. Cakar itu menamparkan Bear Lord dalam satu upaya. Terlepas dari kekuatan Bear Lord, dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk menahan cakar. Kami tidak yakin dengan alasan mengapa cakar membantu kami. Namun, kami heran mengetahui bagaimana bis itu berbicara dengan cakar. Mereka sepertinya menyebutnya, yang mulia. Mungkinkah Master Cakar itu bahkan lebih kuat dari Ditian? Ditian sudah menjadi makhluk paling memuncak di dunia. Seseorang yang lebih kuat darinya seharusnya menjadi dewa, bukan? Petik 2. Cahaya bersinar di mata Tang Wulin. Segala macam ide terus-menerus melompati pikirannya. Lupakan saja. Untung kita semua bisa kembali ke sini hidup-hidup. Sepertinya kita benar-benar tidak bisa kembali ke area inti hutan Do Bintang besar untuk saat ini. Petik 2. Sie Sie membelalakkan matanya karena terkejut. Mungkinkah kamu berencana untuk pergi lagi di masa depan? Tang Wulin meliriknya dan berkata, akan datang suatu hari ketika kita semua akan berdiri di pangkat itu juga. Kami secara alami harus pergi dan melihatnya. Petik 2. Kata-katanya terdengar tenang tetapi Sie Sie bisa mendengar kepercayaan dirinya yang kuat dari nada suaranya. Iya, mereka akan mencapai level itu suatu hari nanti. Apakah proses membangun kembali akademi berjalan lancar pada hari-hari ketika saya belum ada? Tanya Tang Wulin. Sie Sie menjawab, proses membangun kembali akademi sebenarnya berjalan dengan lancar. Selama ini tidak banyak perlawanan. Penilaian kami sebelumnya benar. Segera setelah upaya untuk membangun kembali akademi dimulai, segala macam kekuatan besar telah berhati-hati dalam mengambil tindakan. Mereka tidak berani bertindak gegabuh terhadap kami. Apalagi jumlah alumni yang kami hubungi juga semakin banyak. Masing-masing dari mereka telah menyatakan keinginan mereka untuk mendukung upaya kami membangun kembali akademi dengan kekuatan penuh tanpa kecuali. Jumlah sumber daya dan materi yang kami terima secara rahasia sudah mengejutkan. Persediaan Tang Sekte digunakan dengan perangkat jiwa yang memadai. Pagar kawat berduri peripheral telah selesai sekarang. Danau Dewa Laut kami dan seluruh area pinggiran yang memanjang hingga seribu meter semuanya diselimuti oleh pagar. Dilihat dari areanya, kami sedikit lebih besar dari kota Srek yang asli. Beberapa gedung akademik sudah mengambil bentuk awalnya. Arrai senjata jiwa pertahanan terus dipasang. Sudah ada lebih banyak daerah yang bebas dari radiasi air danau sekarang. Petik 2. Tang Wulin berkata, Mengapa saya merasa ada sesuatu yang mengganggu Anda selain upaya untuk membangun kembali akademi? Ekspresi Sye Sye tiba-tiba berubah. Pandangannya terfokus pada Tang Wulin tetapi dia tampaknya menghentikan dirinya untuk mengatakan sesuatu. Mengapa? Apa yang terjadi? Tang Wulin merasakan dadanya sedikit menegang. Sye Sye berkata, Pagoda Roh telah bergerak. Hanya saja, kami tidak pernah menyangka kepindahan mereka kali ini. Bahkan beberapa yang unggul bingung dengan gerakan ini, tetapi mereka menemukan bahwa gerakan Spirit Pagoda kali ini ditargetkan setelah Anda dengan pertimbangan yang cermat. Petik 2. Apa yang mereka lakukan? Tang Wulin bertanya. Sye Sye berkata, Ini adalah festival Jus For Aspaus. Mereka mengumumkan bahwa mereka mengorganisir festival Jus For Aspaus dalam waktu lebih dari satu bulan. Informasi tersebut kini sudah tersebar ke seluruh federasi dan menjadi event akbar yang paling banyak menyedot perhatian. Mereka menawarkan hadiah yang sangat banyak seperti 100 jiwa roh hitam dan segala macam hadiah yang murah hati. Harganya sulit untuk diperkirakan. Semua jenis laporan berita fokus pada festival ini. Selain itu, batasan usia sangat longgar sehingga banyak pembangkit tenaga listrik yang diizinkan ikut serta. Ini sudah menjadi titik fokus diskusi untuk seluruh federasi sekarang. Chapter 1445, 18 Day of the Seven Lunar Moon. Tang Wulin menyipitkan matanya. Apakah mereka mencoba mengalihkan perhatian orang? Namun, ini tidak secara langsung memengaruhi kita, bukan? Petik 2. Sie Sie meliriknya dalam-dalam. Namun, Gu Yuena adalah calon pasangan untuk acara Jus For Aspaus kali ini. Tang Wulin tertegun sejenak dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Apa yang kamu katakan? Sie Sie berkata sambil tersenyum pahit, Ini Gu Yuena. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa ini ditargetkan untuk Anda. Petik 2. Napas Tang Wulin menjadi cepat. Dia bisa tetap tenang bahkan saat bertarung melawan pembangkit tenaga listrik seperti Dewa Binatang Ditian. Tetapi pada saat yang tepat ini, jantungnya berdetak kencang. Gu Yuena. Gu Yuena. Gu Yuena. Calon pasangan untuk festival Jus For Aspaus sebenarnya adalah Gu Yuena. Pagoda roh terlibat dalam pengaturan-pengaturan perjodohan untuknya. Mungkinkah dia benar-benar menyetujui ini? Jawabannya jelas setuju. Jika dia tidak setuju, bagaimana mereka akan mengatur acara Jus For Aspaus? Ini adalah sesuatu yang sulit diterima Tang Wulin. Sie Sie, kemari dan lihat. Ada informasi baru lagi tentang acara Jus For Aspaus. Sementara itu, suara Yuanen Yehui terdengar. Karena rekonstruksi srek, tempat peristirahatan mereka pada hari-hari biasa ditempatkan di tempat penampungan pengungsi yang terletak di dasar Danau Dewa Laut. Wulin, kamu kembali. Yuanen Yehui melihat Tang Wulin sekilas saat dia berlari. Dia sangat gembira sehingga dia tiba dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Ada berita apa tentang Jus For Aspaus Festival? Tang Wulin menemukan bahwa dia tidak punya niat untuk merayakan kegembiraan bersatu kembali dengan orang lain. Oh, ayo lihat itu. Ekspresi wajah Yuanen Yehui menjadi rumit juga. Tujuh monster srek dan tambahan Guyuena terdiri dari delapan orang, atau secara kebetulan empat pasang mitra. Pasangan-pasangan pertama yang memiliki perasaan satu sama lain saat itu adalah Tang Wulin dan Guyuue. Namun, mereka juga memiliki hubungan yang paling sulit. Mereka berulang kali berpisah dan berkumpul. Meskipun mengakui hubungan di antara mereka selama festival Tanggal Takdir Dewa Laut, mereka belum benar-benar bersatu. Hubungan antara mereka berdua begitu rumit sehingga enam monster di srek seven monster selainnya tidak bisa mengetahuinya. Di bawah bimbingan Yuanen Yehui, Tang Wulin tiba di ruang istirahat di dalam tempat penampungan pengungsi. Sebuah presentasi video diputar di layar televisi jiwa yang sangat besar. Seluruh orang Tang Wulin tidak bisa menahan sedikitpun gemetar saat menonton presentasi video. Seorang wanita berpakaian gaun ungu pucat perlahan berjalan di hamparan gurun pasir yang membentang sejauh mata memandang. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah saat tubuhnya tumbuh lebih tinggi dengan setiap langkah yang dia ambil. Gaunnya berkibar tertiup angin dan dia tampak seperti peri. Setiap helai rambut perak panjangnya tembus cahaya seperti kristal. Rambut panjangnya terbawa angin di belakang punggungnya dan memperlihatkan sisi sempurna dari wajahnya. Meski hanya bagian samping wajahnya, namun orang bisa melihat batang hidungnya yang tinggi dan lurus, mata ungu, dan bulu matanya yang panjang. Rasanya seolah-olah dia adalah ciptaan paling sempurna dari pencipta dunia. Kehadirannya membawa sedikit warna menarik ke gurun pasir yang luas itu. Itu dia? Itu benar-benar dia. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menontonnya melalui presentasi video. Dia berpakaian sangat indah. Dia luar biasa, luar biasa. Sementara itu, dia perlahan menoleh dalam presentasi video dan memperlihatkan fitur wajah lengkapnya. Dia memiliki pandangan yang mengalir, sedikit dingin namun sedih. Dia tidak berbicara sepatah kata pun tetapi siluetnya memudar dalam musik yang sepi namun menyenangkan. Adegan berubah dan suara gemuruh air mengalir terdengar. Itu adalah air terjun besar dengan pegunungan hijau di kedua sisinya. Air jernih mengalir di bawah air terjun yang dipenuhi dengan kekuatan dan vitalitas. Dia duduk di atas batu besar tidak jauh dari air terjun. Rambut panjangnya tergerai longgar di belakang kepalanya. Dia mengenakan gaun putih panjang. Rambut perak panjangnya tersampir di salah satu bahunya saat dia dengan lembut menyisir rambutnya dengan sisir kayu. Segalanya tampak tenang namun menarik. Sumber kehidupan yang tebal sepertinya dipenuhi dengan vitalitas di hadapannya. Seorang wanita berpakaian putih dengan pegunungan hijau dan air biru sebagai latar belakang. Itu seperti pemandangan yang diambil dari alam mimpi seseorang. Tiba-tiba, langit meredup. Bola api raksasa muncul di langit di atas dengan cara yang sangat mengerikan. Itu menyeret keluar gumpalan yang mengesankan saat meledak menuju tanah terjanjikan. Gadis muda itu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah bola panas yang berkobar di langit. Dia mengungkapkan penampilannya yang husyuk namun indah. Tangan kanannya melambai di udara dan tongkat listrik tipis muncul di genggamannya. Sinar tujuh warna langsung mengelilinginya. Dia menggunakan ujung jari kakinya untuk menyentuh sebuah titik dari batu besar dan mengirim seluruh orangnya ke atas. Bintik-bintik cahaya yang berkilauan namun tembus cahaya muncul di tubuhnya. Warna perak sebening kristal di tubuhnya sama-sama mengeluarkan bulu samar di udara. Satu-satunya perbedaan adalah cahayanya tampak terlalu indah. Mengikuti kenaikan sosoknya yang menawan, potongan-potongan baju besi perang perak yang sangat halus menutupi seluruh tubuhnya sedemikian rupa sehingga sinar perak yang mengelilingi tubuhnya bersinar terang. Dia berubah dari yang sangat kecil dibandingkan dengan bola api raksasa di awal sampai seluruh tubuhnya secara bertahap ditutupi oleh pancaran perak yang berubah menjadi bola sinar perak besar yang hampir sama dengan bola api. Akhirnya, dua bola pancaran dengan ganas bertabrakan satu sama lain di udara sebelum berubah menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke setiap sudut layar. Suara dentuman keras bergemas sebelum suara itu perlahan melunak. Suara dingin namun menyenangkan terdengar. Hari ke-18 dari bulan lunar ke-7. Hanya ada beberapa kata sederhana. Hanya tanggal yang diberikan. Bahkan tidak ada waktu yang diumumkan. Layar menjadi kosong dan dikembalikan ke keadaan semula. Tidak diragukan lagi bahwa tayangan video itu penuh dengan dampak yang luar biasa. Hal itu membuat penonton sulit menahan diri. Bahkan si A.C.E. merasa terpikat meski sudah mengenalnya untuk waktu yang lama. Seorang gadis muda yang lembut duduk di dekat air terjun dengan berani melangkah maju saat menghadapi bencana. Dia berubah menjadi master armor pertempuran yang kuat saat dia berlari menuju bencana besar. Adegan dari tayangan video benar-benar terlalu mengejutkan. Seseorang tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pagoda jiwa benar-benar habis-habisan dalam aksi publisitas kali ini. Pemutaran dua tayangan video ini tanpa diragukan lagi akan menimbulkan kehebohan besar di seluruh benua. Bahkan kecantikan seorang wanita pun cukup menarik perhatian orang. Di sisi lain, itu akan langsung menghasilkan lompatan kualitatif jika wanita cantik itu juga dilengkapi dengan status bangsawan. Lalu, bagaimana dengan wanita cantik namun mulia yang juga dilengkapi dengan kemampuan bertarung yang kuat. Kemudian, dia benar-benar seorang dewi. Calon pasangan untuk acara Juice for Aspaus memang sangat dinantikan namun ia juga diragukan menjadi wanita mengerikan oleh banyak orang. Setelah pemutaran kedua presentasi video ini, tidak ada keraguan bahwa ini telah menjadi jawaban yang paling kuat untuk semua orang yang ragu. Kecantikan yang tak tertandingi, kedua kata ini cukup untuk menggambarkan dirinya dan mengejutkan banyak orang. Pada saat yang sama, mereka yang memiliki mata yang tajam dapat mengetahui bahwa dia dibalut dengan armor perang tiga kata segera setelah dia melepaskan armor tempurnya. Dia adalah roh termuda pagoda roh dengan kemampuan yang kuat dan penampilan yang sangat indah. Selain itu, dia telah mengklaim gelar, idola simbolis dunia. Calon pasangan untuk acara Juice for Aspaus bukanlah wanita yang mengerikan tapi dia seorang dewi. Apa pentingnya ini? Tang Wulin berdiri di depan layar tanpa bergerak. Sye Sye dan Yuanen Yehui menatapnya dengan ekspresi sedikit khawatir. Mereka tidak dapat memahami pikiran Tang Wulin saat ini. Mereka berdua sangat sadar bahwa poin krusial bagi Tang Wulin bukanlah tujuan pagoda roh dalam menyelenggarakan acara ini. Tetapi mengapa Gu Yuanen setuju untuk berpartisipasi dalam acara Juice for Aspaus ini? Apakah tindakan ini dianggap mengkhianati hubungan mereka? Mereka sangat memahami temperamen Tang Wulin. Meskipun dia sangat rasional pada sebagian besar waktu, dia benar-benar ceroboh ketika dipicu. Begitu banyak hal telah terjadi antara Tang Wulin dan Gu Yuanen, tetapi dia akan mengambil bagian dan menjadi kandidat pasangan di Juice for Aspaus. Ini adalah konspirasi. Tang Wulin akhirnya mulai berbicara. Selain itu, Cie Cie dan Yuanen Yehui merasa lega mendengar kata-katanya. Benar, ini konspirasi. Yang mulia mengatakan hal yang sama. Cie Cie buru-buru melengkapi. Orang-orang dari pagoda roh ini mencoba untuk menekan berita negatif tentang mereka dengan menggunakan acara Juice for Aspaus ini. Pada saat yang sama, mereka juga berusaha untuk menyembunyikan berita tentang rekonstruksi Akademi Shrek. Selain itu, mungkin saja mereka juga mencoba memikat Anda. Kakak laki-laki, saya pikir Gu Yuanen tidak mungkin mengambil bagian dalam acara Juice for Aspaus ini atas inisiatifnya karena hubungan antara Anda dan dia. Dugaan saya adalah ada sesuatu yang tidak kami ketahui. Kami akan membiarkan mereka menyiksa diri mereka sendiri. Saya percaya bahwa Gu Yuanen tidak akan memilih orang lain. Petik 2. Tang Wulin menoleh ke samping dan meliriknya. Daftarkan aku. Hah. Chapter 1446, The Goddess. Jadi bagaimana jika itu adalah konspirasi? Jika memang ada konspirasi, maka harus dihancurkan. Dia tidak akan pernah membiarkan pemenang terakhir acara Juice for Aspaus ini adalah orang lain selain dirinya. Bahkan jika itu hanya senama, dia tidak akan pernah membiarkan pria lain menjadi pacarnya. Kaka, apakah kamu benar-benar ingin ikut serta dalam acara ini? Anda akan masuk ke dalam perangkap mereka. Petik 2. Yuanen Yehui buru-buru berkata, Wulin, tenang dulu. Kita harus memikirkan masalah ini lebih jauh dan mendiskusikannya. Petik 2. Tang Wulin berbalik untuk melirik mereka dan tersenyum. Jangan khawatir, saya merasa sangat tenang. Saya pasti akan ambil bagian dalam acara Juice for Aspaus ini. Jangan khawatirkan aku. Untuk Tang Sekte dan Shrek, saya tidak akan bertindak sembarangan. Aku akan melaksanakan rencananya dengan baik. Aku akan membuat pagoda roh kehilangan umpan bersama dengan ikan kali ini. Petik 2. Dewi, Dewi, Dewi. Suara sorakan muncul di banyak tempat. Setidaknya, orang sering mendengar suara teriakan seperti itu di jalan-jalan kota Mingdu sejak dua presentasi video diputar. Aksi publisitas Spirit Pagoda dapat digambarkan sebagai iklan yang kental setelah menerima dukungan dari parlemen. Pengaruh mereka telah menyebar ke setiap sudut benua. Dibandingkan dengan pencapaian Tang Wulin dalam pertempuran 5 Dewa di benua Bintang Luo, acara Juice for Aspaus memiliki aksi publisitas yang lebih besar. Pengaruh dari Battle of Five Gods semakin kuat seiring dengan kemajuan kompetisi. Di sisi lain, festival Juice for Aspaus belum dimulai namun intensitas acaranya sudah meledak. Populasi di benua Douluo jauh lebih tinggi dari benua Bintang Luo. Nama Gu Yuenna menjadi terkenal sekaligus dan sudah terkenal di setiap keluarga. Publisitas dilakukan sampai titik ini bahkan sebelum menarik kesimpulan. Pagoda Roh bertindak cerdas dengan menghentikan publisitas lebih lanjut tetapi mereka membiarkan informasi tentang festival Juice for Aspaus ini untuk dibuat secara alami sendiri. Informasi lainnya tentang Gu Yuenna disegel dengan keamanan yang ketat. Di sisi lain, itu sudah cukup bagi publik untuk belajar tentang keindahan dan kemampuannya yang kuat. Banyak dari para master jiwa muda sudah penuh dengan motivasi, terutama yang memiliki basis kultivasi yang mumpuni. Mereka menggosok telapak tangan sebagai antisipasi. Para master jiwa dengan basis kultivasi yang tidak memadai hanya bisa menghela nafas dengan kesal dan menyesali kurangnya usaha mereka dalam berkultivasi pada hari-hari biasa karena mereka mulai berkultivasi dengan susah payah. Mereka yang memiliki basis kultivasi mendekati enam cincin dengan hanya sedikit perbedaan adalah yang paling termotivasi. Mereka menghabiskan setiap hari berkultivasi dengan panik dengan harapan mereka dapat mengejar perjalanan terakhir pada waktunya. Hanya ada satu pemenang dalam Juice for Aspaus. Namun, ada banyak hadiah yang bisa didapat selain harapan yang telah diantisipasi semua orang. Maka dari itu, hampir setiap orang sangat menantikan datangnya event Juice for Aspaus ini. Banyak orang bahkan memanggil penyelenggara untuk memulai acara lebih cepat. Berita tentang rekonstruksi Akademi Shrek sudah sepenuhnya disembunyikan sekarang. Hanya orang-orang yang terkait erat dengannya yang akan terus memperhatikan perkembangannya. Dalam waktu satu bulan yang singkat, pekerjaan peletakan pondasi pada dasarnya telah selesai. Ini karena akan membutuhkan waktu untuk membangun banyak gedung. Misalnya, perlu waktu menunggu beton mengeras setelah dipasang. Bahan dan bangunan akan mampu bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama dengan perawatan yang baik. Jadi, dibutuhkan sejumlah waktu. Dengan pengrajin yang memadai dan upaya penuh, rekonstruksi Akademi telah terbentuk. Menurut kesepakatan antara Tang Sekte dan Akademi Shrek, Akademi Shrek di masa depan atau dengan kata lain, kota Shrek yang dibangun kembali akan dibangun di sekitar Danau Dewa Laut. Akademi Shrek juga memasukkan Danau Dewa Laut saat itu, hanya saja area Danau Dewa Laut jauh lebih besar kali ini. Di sisi lain, jika mereka bisa menyelesaikan masalah dengan energi destruktif di Danau Dewa Laut, maka Akademi Shrek juga akan memiliki cita rasa yang sangat berbeda. Pekerjaan pembangunan tiga gedung akademik dilakukan dengan intensitas. Semua jenis perangkat jiwa dipasang dengan kecepatan lebih tinggi dan banyak barang yang digunakan sudah jadi. Kemampuan kuat Sekte Tang dalam pembuatan perangkat jiwa juga terungkap pada saat ini. Perangkat tersebut secara terus-menerus diangkut ke lokasi konstruksi melalui semua jenis saluran bawah tanah dan kemudian perangkat ini dirakit dan dipasang dengan cepat. Hanya personel inti sejati yang benar-benar menyadari jumlah perangkat jiwa yang digunakan di Akademi Shrek. Karena kurangnya gangguan dari pihak luar, proses rekonstruksi akademi berjalan sangat lancar saat ini. Di sisi lain, informasi baru pun menyebar saat ini. Armada Federal yang menuju ke Kaisaran Bintang Luo untuk berperang akan kembali 10 hari kemudian. Meskipun operasi kali ini tidak dianggap sebagai retret yang gagal, tetap saja benar bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Federasi tidak punya pilihan selain menganggap ini sebagai operasi yang gagal. Konsumsi sumber daya jangka panjang juga sangat besar. Kembalinya Armada Federal bukanlah kabar baik bagi Sekte Tang karena armada tersebut akan membawa sejumlah besar pembangkit tenaga listrik saat mereka kembali. Selain itu, pembangkit tenaga listrik ini pasti cukup dendam untuk menghancurkan Sekte Tang. Master Aola-aola Dewa Perang, Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas adalah sosok yang mewakili. Banyak orang yang bertanya-tanya secara rahasia apakah kepulangannya akan mengakibatkan federasi bergerak ke Sekte Tang. Organisasi pengkhianat harus hancur. Di permukaan, Festival Jusfor Aspaus Spirit Pagoda secara luas menarik perhatian publik. Dalam kegelapan, kekuatan besar federasi sedang memperhatikan tindakan federasi untuk menegur Sekte Tang. Koma, terkadang bagus menjadi bodoh. Suara serak dan dalam yang dipenuhi dengan dingin yang mengerikan berbicara. Aku tidak menyangka Kiangu Dong Feng akan memikirkan tipuan seperti itu. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya hijau yang menakutkan. Wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas tetapi aura mengerikan memenuhi udara di sekitar tubuhnya. Orang yang duduk tidak jauh darinya adalah pria yang menyerang Tang Wulin dan memiliki ledakan kemampuan bertarung yang sangat kuat. Raja Dunia Bawah Haluosa. Ini akan bagus untuk rencana kita. Perhatian publik dan bahkan federasi tertuju pada Festival Jusfor Aspaus ini dan ditargetkan secara negatif pada Tang Sek sekarang. Bahkan ada lebih sedikit orang yang akan memengaruhi operasi kami. Bagaimana semuanya dengan persiapannya? Petik 2. Kaisar Hantu berkata, Hampir selesai. Kami menunggu kabar dari pihak mereka sekarang. Kebodohan federasi telah membuka banyak peluang bagi kami. Jika kita bisa berhasil kali ini, maka kita akan hampir mencapai cita-cita kita. Petik 2. Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa berbicara dengan suara yang dalam, jangan bertindak sembarangan. Ingatlah ketika kita kehilangan kesempatan selama beberapa upaya sebelumnya yang gagal karena kecerobohan kita. Perang seharusnya dilancarkan dengan lancar untuk menarik perhatian publik. Selain itu, kami dapat menerima lebih banyak keuntungan dari perang. Sekarang tidak ada perang, kita hanya bisa bertindak berdasarkan elemen kejutan. Bagaimana kabar yang mulia permaisuri iblis? Petik 2. Kaisar hantu terkikik. Semuanya baik-baik saja. Kami sudah dilengkapi dengan kemungkinan untuk melakukan langkah awal. Petik 2. Haluosa berdiri dengan cahaya dingin berkilauan di matanya. Sangat baik. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk kedatangan hari ini. Kita harus berhasil kali ini. Mulai sekarang, pertahankan semua orang yang terlibat dalam operasi ini di penangkaran. Jangan membocorkan sedikitpun informasi keluar. Pada saat yang sama, mulailah persiapan untuk sisi itu. Petik 2. Kaisar hantu berdiri dan berjalan ke depan. Haluosa. Anda pasti akan bersuka cita atas pilihan Anda saat itu. Hehehehe. Petik 2. Dengan semakin dekatnya tanggal Jusfor Aspaus, biaya menginap hotel di Mingdu meningkat drastis. Bahkan biaya hotel biasa yang kecil hampir bisa menyamai hotel besar sekarang. Pembangkit tenaga listrik datang dari mana-mana dan begitu pula orang-orang biasa yang datang untuk menonton festival di kota. Mereka sudah mengantisipasi datangnya acara akbar ini. Di sisi lain, saat bekerja sama dengan Pagoda Jiwa, Federasi juga meraup untung besar melalui streaming langsung acara dan pariwisata. Alasan yang menyebabkan Federasi mempromosikan acara ini sederhana saja. Hal itu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian publik dan menyembunyikan pengaruh perang yang gagal terhadap situasi politik Federasi. Sepuluh hari lagi hingga dimulainya kompetisi. Di sisi lain, Armada Federal sudah kembali kemarin. Mereka masing-masing kembali ke stasiun mereka. Saat ini, militer belum mencapai keputusan akhir tentang kapan harus melancarkan perang lain di Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Rohdow. Masih dalam tahap diskusi. Dilihat dari situasi saat ini, militer belum membuat rencana untuk saat ini. Pada saat yang sama, suara paling keras dari Parlemen menyerukan untuk menjaga keamanan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan invasi asing. Beberapa kekuatan besar yang sangat radikal di fraksi Elang mengusulkan untuk melakukan penghapusan total sekte Tang. Topik yang diusulkan sudah diserahkan ke Majelis Tertinggi Parlemen. Karena fraksi DOF dan oposisi yang kuat dari fraksi independen selain pengaruh diam yang dibawa oleh rekonstruksi Akademi SREC, topik yang diusulkan belum disahkan di Parlemen saat ini, chapter 1447 Blue Electric Overlord Dragon Clan. Akademi SREC memiliki murid-muridnya di seluruh benua dan dengan demikian rekonstruksinya menghasilkan perubahan pada petugas di dalam fraksi Elang. Banyak perwira yang awalnya mendukung perang menjadi lebih membatasi diri setelah belajar tentang menjalani rekonstruksi Akademi. Atau, ada yang berubah sikap. Ini adalah alasan penting mengapa Kiangu Dong Feng takut akan rekonstruksi Akademi SREC. Dapat dikatakan bahwa para elit lulusan Akademi SREC merupakan sebagian besar kerangka yang mendukung federasi. Pagoda jiwa tidak mampu menghabisi semua orang ini karena itu sama sekali tidak realistis. Kereta jiwa maju perlahan. Mobil-mobil biasa dipenuhi ke tepi jurang dan dipenuhi orang. Tiket yang tidak akan dibeli siapapun pada hari-hari biasa kini telah terjual abis. Sekelompok orang perlahan keluar dari mobil kelas 1. Seorang pemuda dengan sosok tinggi dan kekar sedang berjalan di depan. Usianya tampaknya sekitar 27 atau 28 dan matanya penuh dengan semangat. Rasanya seolah-olah seluruh tubuhnya memancarkan pasokan energi yang tak ada habisnya. Pancaran listrik sesekali berkedip di matanya. 7 sampai 8 rombongan mengikuti di belakangnya. Setiap orang dalam rombongan itu tinggi, kekar, dan tampak agung. Tuan muda, mobil pikap kita ada di sini. Tiga mobil jiwa sudah menunggu di peron. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah hak istimewa yang dinikmati oleh mereka yang memiliki otoritas sangat tinggi. Pemuda itu dengan lembut mengangguk. Bagaimana komunikasi dengan pagoda jiwa? Bisakah saya bertemu dengan nona Guyuenah sebentar sebelumnya? Petik 2. Maaf, Tuan muda. Saya khawatir itu tidak bisa dilakukan. Pagoda jiwa memberi tahu kami bahwa nona Guyuenah tidak diizinkan untuk bertemu siapapun sebelum dimulainya festival Jusfor Aspaus. Petik 2. Pemuda itu sedikit marah, bahkan bukan saya. Mungkinkah klan naga penguasa listrik biru kita tidak pantas dihormati? Petik 2. Suaranya dinaikkan ke nada tinggi yang menghasilkan ekspresi penasaran dari sekelilingnya. Klan naga Tuan listrik biru. Beberapa orang yang berpengalaman dalam sejarah merasa terkejut mendengar nama itu. Ini adalah klan yang sangat kuno. Garis keturunannya dapat ditelusuri kembali sejauh 20 ribu tahun. Di era Marsial Soul Hall paling awal, klan naga Tuan listrik biru adalah salah satu dari enam klan pilar besar. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan klan ini. Tuan muda, tolong bicara lebih lembut. Ini tidak baik untuk kita, seorang pria parubaya dengan sosok tinggi mengingatkannya dari samping. Pemuda itu dengan dingin mencemoh. Masuk ke mobil dulu. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju mobil di tengah dan seseorang secara alami membukakan pintu untuknya saat dia duduk di dalam mobil. Tiga limusin perlahan menjauh dari peron. Setelah kepergian mereka, para turis yang telah menyaksikan pemandangan sebelumnya tidak dapat membantu untuk berdiskusi. Tidak ada keraguan bahwa tuan muda dari klan naga Tuan listrik biru juga ada di sini untuk Gu Yuenah. Gu Yuenah sudah dimahkotai dengan gelar Putri Naga Perak sekarang. Jiwa bela dirinya juga diumumkan ke publik. Itu adalah naga perak yang mampu mengendalikan banyak jenis elemen. Dia ahli dalam pertempuran yang melibatkan berbagai jenis kekuatan elemen dan kemampuannya sangat kuat di luar imajinasi. Meskipun masih ada 10 hari lagi sebelum dimulainya Festival Juice for Aspaus secara resmi, hari ini ditandai sebagai titik waktu yang sangat penting. Ini karena detail aturan kompetisi akan diumumkan hari ini. Tuan muda klan naga Tuan listrik biru mengalihkan pandangannya ke pemandangan di luar jendela saat dia duduk di dalam mobil. Arogansi dalam ekspresinya sebelumnya sudah lenyap menjadi ketiadaan. Pria kekar yang berbicara dengan Tuan muda sebelumnya duduk tepat di sebelahnya dengan senyum lucu di wajahnya saat ini. Tuan muda, kemampuan akting Anda benar-benar mengesankan. Seandainya bukan karena kesadaran saya akan informasi orang dalam, saya khawatir saya tidak dapat mengenali Anda sama sekali. Petik 2 Tuan muda tersenyum dan berkata, itu karena kamu belum mengalami beberapa hal yang telah saya alami. Jika Anda tertarik, saya dapat mengirim Anda untuk mencobanya juga. Saya yakin hal itu pasti akan meninggalkan kesan yang sangat dalam bagi Anda. Pada saat yang sama, ini akan mendorong peningkatan kualitas komprehensif Anda. Petik 2 Tidak, pria kekar itu dengan tegas menolak tanpa ragu sedikitpun. Saya menolak untuk disiksa. Orang-orang muda dari srek bertingkah seolah-olah mereka telah melihat hantu saat menyebut pulau setan sekembalinya mereka. Saya dapat mengetahui situasi di sana tanpa pergi. Bahkan beberapa dari Anda menolak menyebutkan tentang pertemuan Anda. Saya tidak akan pernah tertipu. Saya juga tidak membutuhkan keterampilan penyamaran yang baik. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu siapa saya. Petik 2 Tuan muda tersenyum dan berkata, Ada cukup banyak orang yang mengetahui namamu sebagai Gail Saber Demon. Iya, pria kekar itu justru Gail Saber Demon Sima Jin Chi. Sedangkan Tuan muda yang disebut Blue Electric Overlord Dragon Clan adalah Tang Wulin yang menyamar. Warisan Blue Electric Overlord Dragon Clan telah diwarisi selama 20 ribu tahun sehingga sudah menjadi sekte tertutup sejak sebelumnya. Orang-orang dari klan ini hanya sesekali berjalan di antara benua. Itu adalah sekte yang sangat mulia untuk waktu yang lama. Penerus sekte tersebut termasuk salah satu pendiri Akademi Shrek, Grand Teacher Yu Xiaogang. Setelah itu, bahkan ada keturunan sekte yang menjadi Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Sama seperti Holy Eyes Douluo Huo Yu Hao, yang merupakan pemimpin Shrek Seven Monsters dari generasi itu. Dia adalah salah satu keturunan dari klan. Bisa dikatakan bahwa ini adalah klan yang berdiri di puncak dunia. Meskipun orang-orangnya hidup dalam pengasingan, itu masih memiliki pengaruh yang kuat atas dunia Master Jiwa saat ini. Pada saat yang sama, klan Naga Tuan Listrik Biru dan Akademi Shrek selalu menjalin hubungan dekat. Hanya pejabat tinggi internal yang mengetahui hubungan tersebut. Pada kenyataannya, klan Naga Tuan Listrik Biru selalu berhubungan dengan Akademi dan mereka secara berkala akan mengirim murid untuk belajar di Akademi. Hanya saja klan itu selalu tidak menonjolkan diri. Mengikuti perkembangan waktu, klan Naga Tuan Listrik Biru juga terus meningkatkan dirinya sendiri selama ini. Inti dari klan tersebar di seluruh benua. Mereka memiliki kerja sama terdekat dengan Akademi Shrek. Tang Wulin memilih untuk tampil dalam identitas klan Naga Tuan Listrik Biru setelah pertimbangan yang cermat. Akademi datang dengan rencana lengkap dengan Tang Wulin sebagai intinya untuk Festival Juice for Aspaus kali ini. Dia sudah tiba di tempat ini selangkah lebih maju untuk menyiapkan beberapa pengaturan. Pertunjukan yang dia lakukan sebelumnya di stasiun kereta sebenarnya hanya dimaksudkan untuk menciptakan beberapa hal mendasar untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang berpengetahuan luas secara alami akan mengetahui bahwa Tuan Muda Klan Naga Listrik Biru sudah ada di sini. Mingdu tetap sibuk seperti biasa. Arus mobil datang dan pergi dengan sibuk di jalanan. Ini segera mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Ini karena Juice for Aspaus Festival. Sejumlah besar orang baru-baru ini masuk ke kota. Sangat sulit hanya untuk mencari tempat tinggal. Sejumlah besar tentara berpatroli di jalan-jalan tidak hanya untuk menjaga ketertiban tetapi juga untuk memastikan keamanan. Tempat untuk festival Juice for Aspaus sudah ditetapkan. Itu akan diselenggarakan di Mingdu Grand Coliseum, sebuah arena yang bisa menampung 100 ribu orang pada saat yang bersamaan. Festival tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah federal sehingga kebijakannya disetujui sepenuhnya. Saat ini, Colosseum sudah ditutup untuk rekonstruksi darurat. Semua jenis pekerjaan persiapan sedang berlangsung dengan intensitas tinggi sekarang. Ketiga limusin itu melaju sepanjang perjalanan hingga tiba di depan sebuah gedung yang terletak tak jauh dari Mingdu Coliseum. Bangunan yang diberi nama tepat gedung budaya Suantang itu adalah gedung perkantoran berskala besar yang dimaksudkan untuk segala jenis penggunaan kantor. Pada kenyataannya, bangunan itu adalah salah satu aset Tang Sekte yang tidak diketahui dunia luar. Ketiga limusin itu langsung melaju ke garasi dan memasuki zona parkir VIP. Tang Wulin turun dari mobil dan masuk melalui satu set pintu kecil. Sudah ada orang yang ditugaskan secara khusus menunggunya disana dan membantunya memasukkan kode sandi sehingga dia bisa masuk ke lift. Hiasan di bagian dalam elevator berwarna putih susu. Tang Wulin tidak dapat membantu mengingat waktunya di tentara Dewa Darah. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah periode waktu yang meninggalkan salah satu kesan paling mendalam dalam ingatannya. Long Yuksue dan anggota unit Dewa Darah lainnya telah kembali ke pasukan Dewa Darah. Ini karena Sekte Tang terdaftar sebagai organisasi pengkhianat sementara mereka adalah tentara yang sah dan karenanya mereka harus kembali ke pangkalan. Cao Dezi tidak menyebutkan pandangan tentara Dewa Darah dalam masalah ini jadi Tang Wulin juga tidak menanyakannya dengan cermat. Dia hanya menghormati tentara yang pernah dia layani sebelumnya. Long Yuksue tidak mengatakan apapun ketika dia akan pergi tetapi dia hanya memberikan pelukan yang sangat erat kepada Tang Wulin. Pada saat itu, rasanya seolah-olah dia mencoba untuk menggabungkan tubuhnya sepenuhnya ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, Jiang Uyue meninju bahu Tang Wulin dengan kuat. Mereka telah pergi. Tang Wulin mengerti bahwa mungkin, dia tidak akan pernah bertemu dengan pahlawan tanpa nama yang menjaga pegunungan bersalju ini seumur hidupnya. Ding! Suara lift membangunkan Tang Wulin dari pikirannya. Pintu lift terbuka saat Tang Wulin keluar dari situ, chapter 1448, The Rules are Out. Lantai tiga gedung budaya Suan Tang tidak tersedia untuk disewa. Ini adalah titik pertemuan tersembunyi yang sangat penting dari sekte Tang di kota Mingdu. Setelah dinyatakan sebagai organisasi pengkhianat, seluruh sekte Tang menjadi bayang-bayang. Semua pekerjaan luar dan bisnis diturunkan skalanya. Tampaknya mereka menderita kerugian besar dengan melakukan ini dengan skala sekte Tang. Namun, selama 20 ribu tahun sekte Tang telah ada di benua itu, itu telah membangun bisnis yang tak terhitung jumlahnya. Kemunduran seperti itu tidak cukup untuk melakukan kerusakan nyata pada keuangan sekte Tang. Sekte Tang memiliki tim yang secara khusus menangani masalah-masalah ini yang tampaknya tidak terkait dengan sekte tersebut. Tim itu bernama perusahaan investasi budaya sekte Suan Shi Tang. Semua usaha di bawah nama budaya Suan Tang sebenarnya di bawah sekte Tang. Tang Wulin mengetahui fakta ini setelah dia menjadi master sekte. Murid biasa sekte Tang bahkan tidak akan tahu rahasia ini. Suan Tang culture terlibat dalam berbagai bidang seperti budaya, media, real estate, dan banyak lagi. Itu adalah perusahaan keluarga dengan rahasia yang kaya. Di permukaan, itu memang perusahaan keluarga, tapi itu adalah bisnis sekte Tang selama ini. Semuanya sudah diatur sebelum dia datang ke sini. Demi menjaga kerahasiaan, tak banyak orang yang datang menyambutnya. Seluruh lantai atas gedung budaya Suan Tang tersedia untuknya. Melalui jendela dari lantai ke langit-langit searah, dia bisa melihat Mingdu kolisem. Dengan penglihatan Tang Wulin, pada dasarnya dia bisa melihat semua yang terjadi di dalam kolisem. Saat ini, persiapan dilakukan di tengah hirup pikup gong dan genderang di kolosem. Kota Mingdu sangat menekankan pada festival ini. Dari pandangannya yang biasa, dia memperhitungkan bahwa setidaknya ada seribu pekerja yang menyebukkan diri di seberang kolisem. Dikatakan bahwa sulit untuk mendapatkan satu tiket ke festival Juice for Aspaus sekarang. Tang Wulin mengangkat tangan dan menyentuh skala naga perak yang tergantung di lehernya. Gu Yue, apakah kamu datang ke kota ini juga? Koma, Gu Yue na diam-diam duduk di kamarnya. Dia sedang bermeditasi. Lingkaran perak samar dengan lembut beriak di sekelilingnya. Tidak ada aura yang kuat. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa auranya tampaknya memiliki kekokohan tertentu yang sulit untuk dijelaskan. Di depannya, bola cahaya berkedip dengan sembilan warna berdenyut. Setiap kali itu berkedip, pancaran sembilan warna akan dilepaskan dan diserap oleh tubuhnya. Fuh! Gu Yue na menghela nafas dan sedikit membuka bibir merahnya. Masa pancaran sembilan warna segera tersedot ke dalam mulutnya dan lenyap. Dia membuka matanya. Dalam sekejap, pancaran yang dipancarkan dari mata ungunya yang bergerak sepertinya mampu menembus langit dan bumi. Sepertinya dunia kecil telah terbentuk di dalam matanya. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan menyentuh sisik naga emas di dadanya. Dia tidak bisa menahan nafas lembut. Jadi kamu datang setelah semua. Koma. Aturan festival Jusfor Aspaus Spirit Pagoda secara resmi diumumkan. Batas waktu pendaftaran adalah pukul 12 siang, 3 hari sebelum festival sebenarnya. Itulah satu-satunya kesempatan bagi siapapun untuk mendaftar. Karena banyaknya jumlah pendaftaran, akan ada serangkaian putaran seleksi. Para pendaftar hanya bisa mengikuti Jusfor Aspaus Festival yang sebenarnya jika lolos seleksi. Proses seleksi itu seperti penyaringan para pendaftar. Hanya mereka yang lulus semua tes yang bisa mengikuti festival dan bersaing dengan yang lain. Dengan cara ini, sejumlah besar pendaftar yang basis budidayanya lemah dapat dihilangkan untuk menghemat waktu dan sumber daya. Setelah proses seleksi, kompetisi sebenarnya akan dimulai. Pertama, babak eliminasi berkelanjutan akan berlangsung. Pada akhirnya, ratusan peserta akan dipilih untuk babak final. Pada tahap akhir, peserta akan dibagi menjadi 10 kelompok. Setiap grup akan memiliki turnamen Round Robin sendiri. Pemenang akan mendapatkan 3 nilai, pecundang dengan nilai 0, sedangkan 1 nilai akan diberikan kepada setiap kontestan jika seri. Tempat pertama dari setiap grup akan melanjutkan ke babak berikutnya dan membentuk 10 besar terakhir. Para kontestan yang berhasil masuk 100 besar akan diberi hadiah Black Spirit Soul. Dalam kompetisi grup, 3 kontestan teratas dari setiap grup juga akan menerima hadiah tambahan berdasarkan peringkat akhir. Para kontestan yang berhasil masuk 10 besar akan mendapatkan hadiah tambahan yang mahal. Pada saat yang sama, mereka akan memiliki hak untuk dipilih oleh Putri Naga Perak Guyuena. Dengan kata lain, Juice for Aspaus yang sebenarnya akan berlangsung di antara 10 kontestan teratas. Seperangkat aturan ini tampaknya paling logis. Lagi pula, jika hanya ada satu pemenang terakhir untuk festival Juice for Aspaus, pilihan yang ada akan sangat berkurang. Jika ada 10 kontestan di tahap akhir, Guyuena dapat menentukan pilihannya dari 10 orang ini. Dengan cara ini, dia bisa memilih seseorang yang lebih dia sukai. Pada saat yang sama, Guyuena akan bertarung secara individual dengan 10 kontestan ini. Kontestan yang bisa mengalahkannya niscaya akan terlihat lebih menarik. Ketika aturan diumumkan, hanya disebutkan bahwa 10 kontestan ini dapat memiliki kesempatan untuk menantang Putri Naga Perak Guyuena. Pilihan terakhir dalam festival Juice for Aspaus juga akan dibuat dari 10 kontestan ini. Sebenarnya, siapapun bisa menduga bahwa Guyuena secara alami akan bersikap lunak pada orang yang disukainya dalam kontes dan membiarkannya menang. Namun, ini adalah acara Juice for Aspaus dan bukan kompetisi Master Jiwa. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dalam peraturan. Orang yang akan dipilih oleh Putri Naga Perak tidak akan menerima terlalu banyak penghargaan karena Putri Naga Perak sendiri adalah hadiah terbaik. Kontestan yang berhasil mengalahkan Guyuena tetapi tidak terpilih pada akhirnya akan menerima hadiah tambahan pada akhirnya. Itu juga akan menjadi harta surga dan bumi yang sangat berharga. Identitas hadiah sebenarnya hanya akan diumumkan di final. Ada banyak orang yang telah menebak-nebak aturan festival sebelum diumumkan. Aturan sebenarnya pada dasarnya sama dengan apa yang diperkirakan dan para kontestan puas dengan aturan tersebut. Setelah ini, mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Kekuatan dan penampilan luar akan sama pentingnya di tahap akhir di mana itu turun ke 10 kontestan teratas. Banyak sekali kontestan yang mendaftar untuk festival ini. Menurut statistik resmi, ada lebih dari 3.000 peserta. Jumlah ini bahkan melebihi kompetisi Master Jiwa. Alasannya, selain penampilan Guyuena yang luar biasa, adalah karena hadiah menarik yang ditawarkan. Pagoda Jiwa benar-benar berinvestasi banyak kali ini. Praktis semua pemuda tampan telah mendaftar. Tentu, hanya segelintir dari mereka yang benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan kecantikan dan banyak dari mereka lebih tertarik pada hadiahnya dan bukan pasangannya. 100 unit jiwa 10.000 tahun. Itu jumlah yang gila. Juga, dikatakan bahwa siapapun yang mendaftar akan menerima hadiah hiburan dari Pagoda Roh. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu apa hadiah penghiburan itu. Namun, semua orang yakin bahwa Pagoda Roh tidak akan terlalu pelit. Banyaknya 3.000 peserta adalah tanda kekuatan federasi. Persyaratan minimum untuk partisipasi adalah basis budidaya enam lingkaran. Dengan kata lain, setidaknya ada 3.000 ahli dengan basis kultivasi enam cincin dalam rentang usia 30 hingga 50 tahun. Itu adalah angka yang menakutkan. Kombinasi kerajaan bintang Luo dan Dou Spirit bahkan tidak akan mencapai 2 per 3 dari jumlah ini. Sepuluh hari kemudian, festival akan dimulai. Pemutaran pertama akan diadakan di Mingdu Kolisem. Setiap peserta harus ikut serta dan tidak ada pengecualian. Setidaknya, semuanya tampak adil di permukaan. Koma, baiklah. Nana, semuanya sudah siap sekarang, hanya dibutuhkan angin timur. Saya telah melakukan semua yang Anda minta, apakah Anda memiliki hadiah untuk saya? Qiangu Zhangting menatap Gu Yuena di depannya sambil tersenyum. Dia kira-kira setengah kepala lebih tinggi dari Gu Yuena. Dia berada di ketinggian yang tepat untuk melihat bulu matanya yang panjang. Semakin dia memandang mereka, semakin dia menyukai mereka. Gu Yuena memutar matanya ke arahnya. Apalagi yang kamu inginkan? Qiangu Zhangting tertawa. Saya tidak menginginkan apapun. Saya sudah memutuskan secara internal bahwa saya akan menjadi suami Anda. Anda adalah hadiah terbaik yang ada. Namun, bisakah saya mencicipinya terlebih dahulu? Setidaknya, biarkan aku memelukmu. Saat dia mengatakan ini, dia merentangkan tangannya. Wajah cantik Gu Yuena memerah. Tidak. Qiangu Zhangting terkekeh. Biasanya, saat seorang gadis berkata tidak, sebenarnya dia bermaksud ya. Dia melanjutkan untuk memeluk Gu Yuena saat dia berbicara. Ada kilatan cahaya perak dan pelukannya menembusnya. Dia memeluk udara sementara Gu Yuena muncul sedikit lebih jauh dari tempatnya berdiri. Gu Yuena terkikik. Ada kilatan cahaya perak lainnya saat dia menghilang tanpa jejak. Saat dia menatap ke tempat di mana dia menghilang, Qiangu Zhangting tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya. Benar-benar gadis muda yang menarik. Sejak awal, dia tidak berhasil menyentuh gadis itu. Namun, dia lebih menyukai perasaan ini. Sebenarnya, kata-kata yang dia ucapkan kepada Qiangu Dongfeng beberapa waktu lalu diajarkan kepadanya oleh Gu Yuena sebagian besar. Qiangu Dongfeng tidak akan pernah menyangka bahwa ide Festival Juice for Aspaus ini bukanlah milik cucunya, tetapi Gu Yuena sendiri. Alasan dia memberi Qiangu Zhangting adalah karena dia berharap dia bisa menjadi pacarnya dengan cara yang bermartabat. Dia menginginkan rasa seremonial yang agung. Secara alami, dia tidak menyebutkan bahwa mereka dapat menangani Tang Wulin melalui ini. Itu ditambahkan oleh Qiangu Zhangting sendiri. Tentu saja, dia tidak akan pernah menceritakan ini pada Gu Yuena. Dari sudut pandangnya, itu adalah hasil yang diinginkan yang bisa dia capai dengan satu usaha. Alasan mengapa dia sangat percaya diri ketika dia berbicara dengan kakeknya adalah karena dia adalah pemenang akhir yang diputuskan secara internal. Namun, kekuatan Nana semakin meningkat, terutama kontrolnya atas elemen luar angkasa. Itu membuatnya tidak berdaya atasnya. Gu Yuena telah memberitahunya sebelumnya bahwa dia bisa dekat dengannya selama dia mampu. Dia telah mencoba banyak serangan diam-diam juga, tapi dia tidak pernah berhasil. Namun, semakin banyak kasusnya, semakin besar dorongannya, chapter 1449, Before You Juice. Dengan sekilas cahaya perak, Gu Yuena kembali ke kamarnya sendiri. Rona merah di wajahnya tidak terlihat sekarang. Sebagai gantinya hanya rasa dingin. Dia melihat keluar jendela dengan tatapan agak sedih. Dia di sini, ke arah itu. Tapi apa yang harus saya lakukan? Meskipun saya menduga dia akan datang, sekarang dia benar-benar di sini. Mengapa hati saya sangat bingung? Petik 2, jalanan dan gang kota Mingdu dipenuhi dengan diskusi tentang festival Juice for Aspaus. Foto dan poster Putri Naga Perak telah terjual abis seperti kue panas. Beberapa barang dagangan hanya dijual di Pagoda Jiwa. Pagoda Roh mendelegasikan hak untuk menjual ke beberapa broker dan mereka menghasilkan banyak uang. Dengan pendapatan yang mereka peroleh dari lisensi siaran, penjualan tiket, dan biaya pendaftaran, Pagoda Jiwa tidak mengalami kerugian finansial apapun untuk festival ini. Juga, Pagoda Roh adalah satu-satunya pihak yang mengetahui biaya produksi jiwa roh buatan. Secara keseluruhan, ini tidak hanya akan sangat membantu mereka memenangkan opini publik, mereka juga mendapatkan untung dari semua ini. Pagoda Jiwa juga telah menyiapkan sejumlah besar hadiah murah hati. Hadiah ini tampaknya memiliki nilai tinggi, tetapi pada dasarnya diproduksi oleh Pagoda Roh itu sendiri. Terutama ketika sebagian besar hadiah mereka adalah jiwa roh, biaya sebenarnya sangat rendah. Koma, Paman Tuan, Tang Wulin membungkuh hormat ke arah pria paruh baya di depannya. Pria paruh baya itu tersenyum dan menepuk pundaknya, aku tidak mengira kamu akan tumbuh secepat ini. Jadi Anda telah menjadi judul Douluo dalam waktu yang singkat. Lepaskan armor perang Anda, coba kulihat. Baik, Tang Wulin setuju. Dengan sebuah pikiran, armor perang Dragon Moon Song menutupi tubuhnya. Armor pertempuran yang berkilauan dan tembus cahaya tampak nyata, dan permukaan metalik memiliki tekstur tersendiri. Armor tempurnya sepertinya ditempa dari kristal emas. Pria paruh baya itu mengangkat tangan dan menekan pelindung dadanya, mengetuknya dengan lembut dengan jari beberapa kali. Garis cahaya samar berputar di sepanjang permukaan armor pertempuran. Setelah melakukan beberapa pengamatan kasar, pria paruh baya itu menganggukkan kepalanya dengan puas. Karir kami menuntut kami untuk menjadi perfeksionis, karena hanya perfeksionis yang dapat menempa logam terbaik dan membuat armor tempur terbaik. Anda melakukannya dengan sangat baik dalam hal ini. Baik sekali. Menempa jiwa Anda pada dasarnya dikuasai. Saya rasa ini ada hubungannya dengan kecepatan peningkatan basis kultivasi Anda. Selain itu, kekuatan spiritual Anda sudah ada di ranah domain roh. Sekarang, Anda memiliki semua yang mendasar. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan mengajari Anda pemurnian surgawi. Petik 2. Ia, pria paruh baya yang berdiri di depan Tang Wulin adalah Tuan Pamannya. Dia pasti salah satu persona paling kuat di Federasi Douluo. Pengrajin ilahi dari generasi tersebut, Presiden Asosiasi Pandai Besi, Zhen Hua. Sejak upaya pembunuhan itu, keamanan Zhen Hua telah diperketat. Tidak ada yang tahu di mana dia setiap saat. Bahkan pemerintah federal, termasuk pagoda jiwa, menaruh banyak perhatian pada pengrajin ilahi ini. Ketika kultus roh kudus bekerja sama dengan pagoda roh sebelumnya, diusulkan bahwa mereka akan menculik Zhen Hua dan membuatnya menghasilkan baju besi perang empat kata untuk mereka. Meskipun Qiangu Dongfeng sangat ingin bekerja sama dengan mereka dalam menangani Akademi Shrek, dia tidak menyetujui proposisi itu. Pentingnya Divine Craftsman ini terbukti. Di ranah master jiwa, karena kehadiran pengrajin ilahi inilah Federasi Douluo dapat sepenuhnya mendominasi dua benua lainnya, serta kultus roh kudus. Meskipun kultus roh kudus sangat kuat, mereka tidak memiliki master armor perang empat kata. Bahkan makhluk seperti Raja Dunia bawah Douluo Haluosa hanya berhasil melengkapi armor perang tiga kata dengan efek armor pertempuran empat kata melalui bertahun-tahun pemeliharaan. Namun, itu bukanlah armor tempur empat kata yang asli. Dengan kata lain, dia telah membayar harga yang terlalu tinggi untuk mendapatkan armor tempur empat kata. Meskipun Zhen Hua jarang pindah akhir-akhir ini, bersamanya di sini, itu sangat bermanfaat bagi kekuatan besar di federasi. Oleh karena itu, mereka semua sangat melindungi pengrajin ilahi ini. Secara alami, status asosiasi pandai besi naik seperti kapal saat air pasang. Asosiasi pandai besi dengan dan tanpa pengrajin ilahi seperti dua organisasi yang berbeda. Perlakuan yang diterimanya akan berbeda seperti langit dari bumi. Tang Wulin tidak mencari Zhen Hua di Heaven Doe City. Pengrajin ilahi ini sudah ada di kota Mingdu, dan ada lebih banyak sumber daya untuk melindungi dirinya di sini. Juga tidak mudah untuk berurusan dengan Divine Craftsman Zhen Hua. Tidak hanya dia adalah master armor pertempuran empat kata, dia juga master Mesya Divine. Keistimewaan terbesar Mesya ilahinya adalah melindunginya. Bahkan jika makhluk seperti dunia bawah Douluo Haluosa meluncurkan serangan diam-diam padanya, Zhen Hua tidak akan langsung terancam. Yang dia butuhkan hanyalah sedikit waktu dan dia akan bisa melarikan diri. Selama perjalanannya ke kota Mingdu, selain berpartisipasi dalam festival Juice for Aspos, Tang Wulin memiliki tujuan lain, dan itu adalah untuk mempelajari pemurnian surgawi dari Tuan Pamannya. Banyak prasyarat yang dibutuhkan untuk mempelajari pemurnian surgawi. Seseorang harus memiliki basis kultivasi sembilan cincin dari judul Douluo. Seseorang juga harus memiliki pemahaman yang sangat dalam dan dasar yang kuat dalam menempa jiwa sebelum seseorang dapat mencoba pemurnian surgawi. Di dalam asosiasi Pandai Besi, hanya ada tiga individu yang memenuhi kriteria ini. Namun, mereka tidak dapat mencapai terobosan itu. Guru Tang Wulin, Mu Chen, yang juga pandai besi peringkat delapan, juga terjebak di level itu. Dia telah mencapai basis kultivasi sembilan cincin dengan mengonsumsi beberapa harta surga dan bumi, tetapi itu tidak melakukan apapun untuk meningkatkan tingkat penempaannya sendiri. Itu juga penyesalan terbesar Mu Chen dalam hidupnya. Bagi Tang Wulin, pemurnian surgawi adalah sesuatu yang harus dia pelajari. Ini karena dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membuat armor tempur empat kata, dan satu-satunya cara dia bisa melakukan itu adalah dengan berusaha meningkatkan keterampilan menempahnya. Dengan basis kultivasi dan kemampuan tubuhnya saat ini, dia sudah bisa mempertimbangkan masalah pembuatan baju besi pertempuran empat kata. Di masa depan, dia ingin menguji kekuatannya melawan master sejati di puncaknya. Dia tidak bisa melakukannya tanpa armor perang empat kata. Tolong ajari aku, Paman Tuan, kata Tang Wulin dengan hormat. Saat dia menatapnya, Zen Hua menunjukkan senyum yang benar-benar nyaman. Saya sudah lama menunggu hari ini. Saya pikir saya harus menunggu setidaknya 5-10 tahun sampai Anda mencapai tahap ini. Namun, bagaimanapun juga, Anda adalah putra surga yang bangga. Anda jauh lebih cepat dari yang saya harapkan. Petik 2. Pemurnian surgawi sebenarnya adalah tindakan di luar kemampuan manusia. Jika Anda ingin melakukan pemurnian berat, Anda tidak hanya harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang logam itu sendiri, tetapi Anda juga harus memiliki tingkat pencerahan tertentu mengenai hukum langit dan bumi. Dalam pemurnian surgawi, pandai besi itu sendiri tidak akan menjadi orang yang menempa logam. Bagian yang lebih penting adalah memandu kekuatan ilahi dan duniawi untuk memulai modifikasi logam secara lengkap dan menyeluruh. Petik 2. Sederhananya, pemurnian surgawi seperti mengubah logam menjadi roh yang hidup. Itulah yang kami sebut kekuatan penciptaan, dan itu yang paling penting. Pemurnian surgawi adalah penuntun kekuatan surga dan bumi untuk mengubah kehidupan yang diciptakan ini menjadi seorang ahli. Proses ini mirip dengan upacara kebangkitan yang kami alami para guru jiwa selama ulang tahun ke-6 kami. Jika kebangkitan itu berhasil, maka ada kemungkinan bagi kita untuk menjadi master jiwa. Jika kita gagal, maka kita hanya bisa menjadi orang biasa. Petik 2. Masalah terbesar dalam pemurnian surgawi adalah tingkat keberhasilan. Bahkan dengan pengalaman saya selama bertahun-tahun, tingkat keberhasilan saya kurang dari 10%. Oleh karena itu, pembuatan setiap armor perang 4 kata akan menghabiskan sumber daya lautan. Petik 2. Dalam arti tertentu, pemurnian surgawi adalah sejenis pencerahan melalui persepsi. Saya tidak bisa mengajari Anda teknik rincin. Sebenarnya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pemurnian surgawi adalah permainan keberuntungan. Saya mengatakan ini karena energi asal akan terus bergeser selama proses pemurnian surgawi. Jika Anda beruntung, peluang Anda untuk sukses akan lebih tinggi. Itulah sebabnya, yang terpenting bagi Anda adalah mengalami proses pemurnian surgawi. Kemudian, Anda harus menghubungkannya dengan semua yang telah Anda pelajari hingga saat ini. Petik 2. Ingat, tidak ada Divine Craftsman yang sama, seperti yang selalu terjadi dalam sejarah. Saya juga berbeda dari guru saya sendiri. Setiap orang memiliki jalur pemurnian surgawi mereka sendiri, karena setiap orang memiliki pemahaman mereka sendiri tentang hukum langit dan bumi. Anda akan menggunakan pemahaman Anda sendiri dan menerapkannya pada logam yang akan Anda tuju. Setelah Anda berhasil, itu akan menjadi logam ilahi yang dimurnikan surga. Proses mengubahnya menjadi logam ilahi akan sangat sulit. Karenanya, Anda harus mempersiapkan hati dan pikiran dengan baik. Anda tidak boleh tidak sabar, karena Anda selalu menyatu dengan kekuatan langit dan bumi selama proses pemurnian surgawi. Jika Anda menjadi tidak sabar, Anda mungkin akan jatuh ke dalam kegilaan. Bab 1450 banding 1450. Tang Wulin mendengarkan penjelasan Zen Hua dengan hati-hati dan mendapatkan pemahaman dasar tentang Heavenly Refinement. Zen Hua berkata, Ikut aku, tidak ada jumlah kata yang bisa lebih baik daripada membiarkan Anda melihat apa itu perbaikan surgawi dengan mata Anda sendiri. Saya akan mendemonstrasikan Heaven Refinement untuk Anda sekali, dan kemudian Anda akan mencobanya di bawah pengawasan saya. Setelah itu, Anda akan kembali ke kamar Anda dan merenungkan seluruh pengalaman Anda. Mulai sekarang, temui saya di sini setiap minggu sampai Anda berhasil menyelesaikan perbaikan surgawi. Saya tidak peduli jenis bisnis apa yang Anda miliki, Anda harus tetap di sini sampai Anda berhasil menyelesaikannya. Dibandingkan dengan ketika saya belajar perbaikan surgawi, dasar-dasar Anda jauh lebih baik, terutama dalam hal kekuatan spiritual. Itu akan sangat membantu perbaikan surgawi Anda. Karenanya, Anda tidak perlu berpikir untuk meningkatkan diri secara bertahap setelah ini. Kami akan bertujuan untuk mencapai segalanya dalam satu jalan dan meningkatkan level penempaan Anda ke peringkat perbaikan surgawi. Selama Anda memiliki satu usaha yang berhasil, Anda akan baik-baik saja dengan perlahan-lahan merasakannya sendiri. Namun, sebelum Anda bisa melakukan itu, saya harus berada di sisi Anda untuk melindungi Anda dan memastikan keselamatan Anda. Petik 2 Ketika dia mendengar Zen Hua mengatakan ini, Tang Wulin tiba-tiba ragu-ragu. Tampaknya tinggal di kota Mingdu untuk menerima instruksi pamannya di Heavenly Refinement akan menjadi sedikit masalah. Ini karena baik Zen Hua maupun dia sendiri tidak tahu berapa banyak waktu yang dia butuhkan untuk mencapai penyempurnaan surgawi. Bagaimana jika dia terlalu lama untuk mencapainya? Rekonstruksi Shrek Academy membutuhkannya. Dia harus kembali sesegera mungkin setelah Jus untuk Festival Pasangan selesai. Pak Godaro ingin berurusan dengannya melalui Jus untuk Festival Pasangan, dan jika mereka gagal, tidak ada cara lain untuk mengetahui metode apa yang akan mereka gunakan secara rahasia. Sebagai Master Sekte Tang dan Sekte Pavilion Master Dewa Laut Shrek, tidak mungkin dia bisa mengelak dari tanggung jawab. Bagaimana dia bisa jauh dari organisasinya? Advertisement Zen Hua bisa melihat apa yang dia ragu-ragu. Dia berbicara dengan nada sungguh-sungguh, Wu Lin, Anda harus memahami makna di balik Heavenly Refinement. Setelah Anda berhasil menjadi pengrajin surgawi, bantuan yang akan Anda berikan kepada Shrek Academy dan Tang Sekte tidak akan terbayangkan. Mungkin Anda belum sepenuhnya memahami apa artinya menjadi pengrajin surgawi. Sederhananya, jika Anda bisa menjadi pengrajin surgawi, Anda bahkan akan memiliki hak untuk bernegosiasi dengan federasi dan meminta mereka untuk mencabut deklarasi bahwa Sekte Tang adalah organisasi pengkhianat. Apakah kamu mengerti? Saya bisa melakukan itu. Tang Wu Lin sangat heran. Dia menatap Zen Hua di depannya dengan mulut ternganga. Zen Hua tersenyum tipis. Di dunia ini, manfaat adalah nilai inti sejati. Di hadapan manfaat yang cukup, tidak ada yang mustahil. Secara alami, apa yang saya katakan adalah mungkin, tetapi prasyaratnya adalah Anda berkontribusi banyak kepada federasi. Misalnya, lengkapi sejumlah produk berperingkat di Fine Craftsman. Jadi, wajar bagi saya untuk menyarankan Anda untuk tidak memasuki negosiasi seperti pengrajin surgawi. Saya hanya ingin memberi tahu Anda betapa pentingnya pengrajin surgawi bagi federasi. Petik 2. Saat ini, hanya ada satu pengrajin suci tunggal di seluruh bintang Douluo, aku. Namun, saya semakin tua, tetapi Anda masih muda. Ada juga yang disebut periode puncak bagi kita pandai besi. Meskipun saya tidak terlalu tua, periode puncak saya telah berlalu. Lagipula, basis kultivasi saya bukanlah murni hasil kultivasi saya sendiri. Semakin banyak saya melakukan revinemen surgawi, semakin sulit bagi saya. Namun, Anda berbeda. Anda memiliki kekuatan besar. Anda tidak mengabaikan basis kultivasi Anda sendiri karena penempaan. Anda jauh melampaui saya dalam kekuatan dan kekuatan spiritual. Jadi, saya berani mengatakan bahwa begitu Anda menjadi pengrajin surgawi, Anda pasti akan melampaui prestasi saya. Di masa depan, Anda akan menjadi pengrajin surgawi termuda di benua itu. Saya sedang berbicara tentang peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Identitas semacam itu akan membuat kekuatan besar mengingini Anda. Seperti kata pepatah, seseorang yang tidak memicu rasa iri tidak layak. Ketika waktu itu tiba, siapapun yang ingin melukai Anda harus mempertimbangkan tindakan mereka dengan cermat. Itu akan sama untuk Srek dan Tang Sek. Pikirkan tentang itu. Jika Srek Akademi dan Tang Sekte memiliki pengrajin surgawi, itu akan menjadi perkembangan yang fantastis untuk kedua faksi. Petik 2. Secara alami, Tang Wulin tahu bahwa Zen Hua ingin dia membuat keputusan untuk tetap dan meningkatkan diri sampai dia menjadi pengrajin surgawi. Itulah sebabnya dia melakukan yang terbaik untuk membujuknya. Dia tahu berbagai manfaat yang akan diberikan pengrajin surgawi, tetapi ini bukan lagi masalah pribadinya. Ini terkait dengan Sekte Tang dan Srek. Paman Master, saya harus membahas masalah ini dengan senior saya di Sekte Tang dan Srek. Saya sangat menyesal tentang ini. Petik 2. Itu adalah kehormatan besar dan kesempatan luar biasa untuk memiliki pengrajin surgawi dari generasi mengambil waktu sebanyak ini untuk membimbingnya dalam kultifasinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasa menyesal telah mengatakan itu? Zen Hua menatapnya dalam-dalam. Dia menghela nafas lembut. Sangat baik hubungi mereka, kalau begitu. Namun, saya percaya bahwa jika mereka tidak melihat dari dekat, mereka pasti tidak akan mengganggu kultifasi Anda. Petik 2. Setelah mengungkapkan permintaan maafnya dengan menyesal ke arah Zen Hua lagi, dia berjalan ke samping dan menekan nomor pada komunikator jiwanya. Orang pertama yang dia panggil adalah Long Yei Wei. Alasan dia memanggil Long Yei Wei dan bukan ibu angkatnya adalah untuk memiliki jawaban yang objektif. Jika itu adalah roh kudus Douluo, dia pasti akan memikirkan masalah ini dari sudut pandangnya. Itu wajar bahwa dia tidak akan menghentikannya. Advertisement. Tentu saja, kamu harus mengambil kesempatan seperti ini. Bahkan tanpa kamu di sini, langit tidak akan jatuh pada Shrek. Anda masih memiliki tumpukan tulang tua ini di sini, jawaban Long Yei Wei cepat dan langsung. Hanya kalimat inilah yang dikatakannya. Kemudian, Tang Wulin memanggil Douluo Sang Sin Asmara. Untuk apa kau ragu? Sekte Tang dan Shrek membutuhkan pengrajin surgawi. Jika saya adalah Zen Hua, saya pikir saya sudah akan mengalahkan Anda. Haha, pergi dan belajar menempa darinya, dan lakukan yang terbaik. Adalah jawaban Amorous Douluo. Tang Wulin menoleh untuk melihat Zen Hua. Seperti yang diharapkan, ekspresi Tuan Pamannya tidak menyenangkan. Dia buru-buru berjalan sambil menjaga kepalanya tetap rendah. Dia datang sebelum Zen Hua dan berkata, Paman Tuan, saya salah. Petik 2. Ketika Zen Hua melihat penampilannya yang tampak sangat menyesal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Apa yang kamu maksud dengan salah? Ayo pergi. Petik 2. Secara alami, dia tidak akan menyalahkan Tang Wulin. Shrek dan Tang Sekte adalah tanggung jawab Tang Wulin. Sebenarnya, dia juga terpesona ketika dia mengetahui bahwa Tang Wulin telah menjadi Master Sekte Tang dan pembuat keputusan Akademi Shrek. Sejak pertama kali bertemu Tang Wulin, ia merasa telah menemukan penggantinya. Satu-satunya hal yang tidak ia duga adalah bahwa pemuda ini tidak hanya sangat berbakat dalam hal penempaan, tetapi juga dalam aspek-aspek lain. Untuk pertama kalinya, Zen Hua merasa itu bukan sesuatu yang buruk bagi seseorang untuk menjadi terlalu menonjol. Ini karena ada terlalu banyak penantang di luar sana. Sebagai satu-satunya pengrajin surgawi di benua itu, Zen Hua sangat bangga akan tulang-tulangnya. Meski begitu, dia tidak punya pilihan selain berjuang untuk murid ini dengan pihak lain. Ini karena dia tidak pernah bisa menemukan pemuda lain yang berbakat seperti ini dalam hal menempah. Jika dia tidak bisa mengasuhnya menjadi pengrajin surgawi, Zen Hua akan menyerahkan makamnya. Jika ada orang lain yang ragu-ragu tentang tawarannya, dia akan merenggut lengan bajunya dan pergi. Namun, dia hanya tahan dengan ini untuk Tang Wulin. Juga, seorang pemuda yang bertanggung jawab bukanlah sesuatu yang tidak disukainya. Zen Hua sudah memikirkan cara dia akan membalas dendam. Begitu Tang Wulin berhasil menjadi pengrajin surgawi, ia pasti akan memanfaatkan kontribusinya terhadapnya. Dia akan menambahkan judul lain ke sabuk Tang Wulin. Dia akan menjadi presiden asosiasi Pandai Besi. Mereka berjalan ke atap yang memiliki kubah kaca besar. Bangunan ini milik asosiasi Pandai Besi. Dengan 78 lantai, itu adalah salah satu bangunan tertinggi di kota Mindu. Tak satu pun dari bangunan di sekitarnya memiliki ketinggian yang sama. Kubah kaca di lantai paling atas menyerupai bola kaca raksasa yang terletak di atas gedung. Ketika langit cerah, satu kali bisa melihat detail 100 km dari tempat ini. Advertisement. Jika seseorang melihat bangunan di sekitarnya, mereka akan tampak kecil dalam pandangan menyeluruh. Atap besar ini memiliki luas lebih dari 2.000 meter persegi, dan itu terlihat sangat luas. Namun, ada tiga pos pemeriksaan keamanan sebelum seseorang dapat benar-benar memasuki area tersebut. Aku tahu penghalang ini terlihat seperti kaca, tapi standar pelindung yang digunakan untuk membuat penghalang kaca ini sama dengan penghalang kapal induk. Bahkan Limit Douluo akan bermimpi untuk menerobos masuk ke sini hanya dengan kekuatannya saja, Zen Hua menjelaskan kepada Tang Wulin. Seluruh atap itu kosong. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia merasa seolah-olah dia melayang di udara. Tang Wulin berseru, ini sangat menakjubkan. Petik 2. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, Del, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Cerita bersambung, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe, guys, karena subscribe itu gratis. Bye.